Kami menyampaikan kenapa atau way factor-nya, kenapa hadirnya RFI sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan umat saat ini. Baik, salah satu masalah yang kita hadapi pada saat ini yaitu pandemi COVID-19. Ini bisa jadi merupakan sebuah ujian bagi kita sebagai umat muslim dan mu'min tentunya. Semoga ini hanya ujian dan ini bukan menjadi musibah buat kita bersama, insya Allah. COVID-19 hingga saat ini masih belum usai. Seperti yang kita saksikan, kita alami sampai saat ini, virus yang mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020, kasus pertamanya, awal Maret 2020, virus ini telah menyebabkan jutaan orang terinfeksi dan ratusan ribu orang meninggal dunia. Itu baru Indonesia, sobat mover semuanya. Jadi tidak hanya memukul atau membuat hancur sektor kesehatan, melainkan juga melumpuhkan sektor sosial dan ekonomi. Adanya kebijakan PPKM darurat membuat ratusan ribu pekerja terancam dirumahkan dan di PHK. Ini beberapa data yang bisa kita lihat, teman-teman semuanya. Seperti yang disampaikan melalui media sosial, media berita, dan media lainnya. Bagi teman-teman yang hadir pada siang hari ini, mohon tidak untuk mencoret-coret screen-nya. Agar tidak mengganggu screen share-nya, agar teman-teman yang lain juga bisa membaca dengan baik. Seperti itu. Baik, kita pindahkan dulu ke bawah. Ini sumber data yang kita olah dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu dari data Badan Pusat Statistik atau BPS tentang keadaan ketenaga kerjaan dan globalindexhunger.org slash Indonesia. Nah, dari itu hanyalah salah satu permasalahan yang kita hadapi. Pandemi COVID-19 ini, teman-teman, juga kita rasakan banyak saudara-saudari kita mengalami kekurangan bahan makanan, bahan pokok makanan. Karena diakibatkan banyaknya teman-teman atau saudara sebangsa kita diberhentikan atau di-PHK dari pekerjaannya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang potensi filantropi. Kita bahas dulu tentang apa itu filantropi. Filantropi itu semakna dengan kedermawanan. Di mana kedermawanan ini, kalau dalam Islam ini merupakan salah satu solusi pengentasan berbagai permasalahan ekonomi umat. Salah satunya yaitu kemiskinan. Nah, itulah yang kita sebut dengan filantropi. Yaitu produk-produk filantropi yang kita kenal sedekah, zakat, wakaf, dan kurban. Kita bahas tentang potensi filantropi yang ada di Indonesia. Nah, untuk potensi zakat, teman-teman. Dari Badan Ambil Zakat Nasional tahun 2020, potensi zakat seluruh masyarakat Indonesia itu ada 233 triliun. Masya Allah, tebar kak Allah. Yang kedua, dana pihak ketiga diperbankan, itu ada sekitar 5.013 triliun, teman-teman. Jika diambil 2,5 persen sebagai zakat, itu ada 125.325 triliun. Sangat banyak, Masya Allah. Terus di PDB, Pendapatan Nasional, ada 13.500 triliun. Nah, jika diambil 2,5 persen sebagai zakat, itu bisa kita dapatkan 337,5 triliun. Laba BUMN, 43,9 triliun. Jika diambil zakatnya 2,5 persen, itu ada 1,09 triliun. Dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2020, potensi wakaf di Indonesia itu ada sebanyak 217 triliun. Masya Allah, belum lagi sedekah, belum lagi dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang harus disalurkan setiap tahunnya, yaitu sebesar 10 persen. Itulah potensi filantropi Indonesia. Nah, bayangkan teman-teman, jika dana atau filantropi ini bisa disalurkan, bisa dikumpulkan dan diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan amanat dan tujuan yang tepat. Tentunya tidak ada masyarakat Indonesia yang akan mengalami kelaparan. Yang apa itu yang namanya kelaparan. Apa itu namanya kemiskinan. Tidak ada lagi namanya beras bantuan dan lain-lain. Semuanya akan terpenuhi, insyaAllah. Itulah mengapa Rasulullah SAW sangat mencotohkan sifat kedermawanan yang menjadi cerminan bagi kita semua agar kita amalkan, agar kita terapkan, agar terwujudlah bangsa atau peradaban yang dermawan di mana kita dapat saling menolong satu sama lain, dapat membahu-membahu, membantu satu sama lain. Hadirnya RFI, Relawan Filantropi Indonesia. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, filantropi Islam atau kedermawanan Islam menjadi solusi pengantasan permasalahan umat. Salah satunya yaitu kemiskinan. Hadirnya RFI di sini, yaitu mempercepat menjadi para penggerak kempen yang mengakselerasi instrumen filantropi Islam tersebut untuk kemudian menjadi basis kapital umat, baik dari sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Di sinilah teman-teman RFI hadir sebagai penggerak-penggerak program yang sudah diinisiasi dan diciptakan oleh ACT. Di sini ACT mengajak teman-teman bergabung menjadi RFI, menjadi pengakselerasi, mewujudkan program-program yang sudah dibuat oleh ACT, terwujud demi membantu saudara sebangsa kita yang membutuhkan. Apa itu relawan filantropi Indonesia? Relawan filantropi Indonesia adalah sebuah gerakan kebaikan yang diinisiasi, yang dibentuk oleh lembaga aksi cepat tanggap, yang difasilitasi dengan sebuah platform berupa website, yaitu relawanfilantropi.id, di mana platform ini untuk memudahkan dan menghubungkan para relawan, para RFI, mengajak para dermawan berdonasi melalui program-program ACT. Nah itulah sejatinya tugas inti dari seorang sobat movers, relawan filantropi Indonesia, yaitu menyebar kempen kebaikan, program-program kebaikan yang sudah dibuat oleh ACT, dan mengajak para dermawan yang ada di luar sana untuk berdonasi melalui program-program tersebut. Apa saja program-program tersebut? Begitu banyak sebenarnya program-program yang sudah diinisiasi oleh ACT. Salah satu atau beberapa program yang sangat terhubung dengan kondisi saat ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19, yaitu kempen besarnya adalah Indonesia Darurat Solidaritas. Seperti yang teman-teman saksikan di kursor saya yang bergerak, yaitu selamatkan bangsa dari pandemi dengan sedekah terbaik kita. Ini, kempen ini sudah berjalan dari tahun 2020, semenjak awal pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Nah, kempen ini teman-teman, ada beberapa program-program yang sudah diwujudkan oleh ACT, yaitu operasi pangan gratis. Juga ada operasi makan gratis. Nah, barulah pada tahun 2021, tepatnya satu bulan yang lalu, Lembaga Aksi Cepat Tanggap melaunching program Humanity Medical Service. Nah, di mana program ini merupakan program layanan konsultasi kesehatan berbasis daring atau online untuk saudara sebangsa yang membutuhkan bantuan layanan medis agar tidak perlu keluar rumah atau berkunjung langsung ke dokter, sehingga dapat meminimalisir penularan COVID-19. Nah, melalui program ini, teman-teman, Humanity Medical Service, nantinya saudara sebangsa kita yang butuhkan bantuan berupa konsultasi kesehatan, bantuan obat, bantuan pangan, dan lain-lain, bantuan pengantaran ambulans, bantuan oksigen, nah itu insya Allah bisa menghubungi care line tersebut. Kalau care line-nya itu untuk seluruh Indonesia bisa menghubungi nomor tersebut, tapi untuk bantuan dan implementasinya insya Allah akan dilaksanakan oleh rekan-rekan kita yang ada di cabang, ACT cabang seperti itu. Nah, selain program medis untuk menyokong kondisi medis yang menurun pada saat ini, ACT juga bergerak melaunching program Humanity Food Care Line Service. Nah, di mana teman-teman dengan menghubungi nomor care line tersebut, teman-teman bisa merekomendasikan wilayah-wilayah atau orang-orang yang akan kita berikan bantuan makan gratis. Nah, apa saja yang ada di food care line tersebut, teman-teman, seperti yang saya jelaskan, ini adalah ekspansi dari program operasi pangan dan operasi makan gratis. Di mana nantinya para beneficiaris, para penerima manfaat, para orang-orang yang berhak menerima manfaat tersebut, akan mendapatkan bantuan pangan, akan mendapatkan bantuan makan gratis yang nantinya akan didistribusikan melalui armada-armada ACT. Nah, salah satunya itu ada food truck, seperti yang teman-teman lihat pada gambar atau di screen teman-teman semua. Nah, juga ada armada terbaru, yaitu food bus. Nah, di mana food bus ini akan bergerak, pindah-pindah satu titik ke titik yang lain, nantinya akan menyediakan makanan gratis bagi saudara sebangsa kita yang membutuhkan. Nah, juga nantinya sudah di salah satu armada lain, yaitu rice truck, teman-teman. Nah, ini adalah, apa teman-teman saksikan, ini adalah rice truck. Nah, ini adalah bagian dari program dari Global Wakaf ACT, nah, di mana food truck ini akan beroperasi, akan berpindah dari satu titik daerah ke daerah lainnya untuk menyalurkan beras gratis. Terus juga ada program sedekah, program sedekah berbasis sedekah, ada juga program berbasis zakat, ada juga program berbasis wakaf, seperti yang teman-teman lihat. Salah satu contoh untuk program sedekah, yaitu program yang sedang running saat ini, yaitu Borong UMKM dan Modalin UMKM, di mana bisa teman-teman lihat di sosial media, Instagram, aksi cepat tanggap, pusat maupun cabang, banyak kita sedang gencar untuk membantu para pelaku UMKM yang tentunya saat ini terdampak pandemi COVID-19. Tidak hanya dari sisi modal, tapi kita juga Borong dagangannya, seperti itu. Terus juga ada program wakaf, seperti pembangunan sumur wakaf bagi lokasi-lokasi strategis yang sudah diasesmen oleh ACT. Seperti itu. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini teman-teman RFI hadir untuk membantu. Dan teman-teman RFI juga hadir nantinya akan terbantu. Nah, membantunya bagaimana? Membantunya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu teman-teman membantu dengan mempromosikan, men-share, membagikan program-program yang sudah dibuat ACT melalui platform atau dashboard teman-teman masing-masing. Nah, program-program itu sebenarnya sudah ada dan nantinya akan terlihat di dashboard semuanya. Teman-teman bisa lihat dan bisa sebarkan baik itu ke keluarga, baik itu ke komunitas dan masyarakat luas tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat berbagai program, yaitu MSR. ini adalah bantuan berupa, bantuan tunai yang nantinya akan diterima oleh saudara sebangsa kita yang butuhkan, seperti bantuan untuk operasi. Nah, ini salah satu operasi yang diterima oleh adik ini, teman-teman. untuk wilayah penerimanya, saya kurang paham ya, untuk lebih detailnya. Bisa teman-teman lihat di sosmed ACT. Nah, ini program zakat, contohnya. Ini adalah bantuan pangan dan bantuan bea bagi guru, bea guru untuk da'i yang ada di pelosok negeri. Nah, itulah salah satu sekolah tasebuk ini adalah mustahiknya dari penerima zakat, seperti itu. Terus juga, program yang kemarin satu bulan berlalu, yaitu Global Kurban, di mana para donatur dapat mendaftarkan diri, mempercayakan kepada Global Kurban, nanti kurbannya akan disembeli dan didistribusikan oleh lembaga secepat tanggap. Seperti itu. Terus juga ada, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu Food Care Line Service. Terus juga ada bantuan modal usaha bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini bagaimana flow system, alur system dari Relawan Filantropi Indonesia. Nah, tentunya teman-teman, yang pertama, daftar diri melalui RelawanFilantropi.id. Nah, tentunya teman-teman yang ada di sini pastinya sudah mendaftarkan diri dan sudah di-approve. sudah sah menjadi RFI, Sobat Movers, Relawan Filantropi Indonesia. Nah, cara kerja atau sistem kerja RFI itu sangat simpel dan sangat mudah, teman-teman. Nah, salah satu fasilitas yang diberikan kepada RFI yaitu berupa dashboard. Nah, teman-teman hanya perlu login melalui RelawanFilantropi.id, klik masuk atau login dengan memasukkan email dan password teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan. Nantinya melalui dashboard, teman-teman akan melakukan, hanya akan melakukan promosi link referral program. Nah, seperti itu. Ini sama halnya dengan marketing affiliate. Teman-teman nantinya akan mendapatkan link referral sesuai dengan unique name atau nama unik teman-teman masing-masing. Nah, lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Ari. Nah, melalui link tersebut yang teman-teman sebarkan, baik itu melalui sosial media, melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya, ataupun itu bisa diiklankan melalui Google Ads. Terus, donatur juga teman-teman bisa edukasi atau informasikan program-program ACT secara offline, langsung dari mulut ke mulut. Baik itu direct sale, teman-teman bisa melakukan promosi program langsung kepada calon donatur atau sahabat dermawan yang ada di luar sana. Nah, melalui aktivitas teman-teman dengan edukasi program dan promosi program kepada calon donatur. Donaturnya nanti akan terpapar link referral Anda. Donaturnya nanti akan melihat dan mengklik link referral teman-teman semua. Link referral itu apa? Nantinya akan dijelaskan oleh Mas Ari. Nah, kita teman-teman RFI akan mendapatkan lebih kurang saat ini, yaitu dua jenis link referral. Satu, link referral program. Silahkan dicatat teman-teman, link referral program dan link keseluruhan program. Link keseluruhan program ini yaitu berisi etalase atau kita sebut dengan warung. Nantinya warung ini tentunya nantinya akan teman set. Teman-teman yang akan atur sendiri program apa saja yang akan teman-teman masukkan. Nah, link etalase ini bisa disebarkan ke para donaturnya, sehingga para donaturnya bisa memilih sesuai program apa yang ingin mereka sedekahkan. Apakah itu berbasis sedekah, zakat, wakaf, maupun kurban. Ada pun kalau link program, link program terdesak, yaitu program-program yang sedang running atau sedang berjalan di ACT. Teman-teman bisa share langsung kepada para donatur dengan menggunakan poster digital melalui visual maupun video-video implementasi atau video-video campaign. Teman-teman juga bisa share berita-berita ACT yang nantinya teman-teman bisa dapatkan melalui media sosial dan kanal media ACT lainnya. Nah, melalui link tersebut, teman-teman, donatur akan berdonasi. Nah, syaratnya ketika donatur telah berdonasi melalui link tersebut, pastinya nantinya itu akan menjadi perolehan donasi teman-teman RFI. Sangat simpel, teman-teman kita sudah daftar, promosi link, donaturnya bertransaksi melalui link tersebut, nah, teman-teman nantinya akan mendapatkan kafalah atau reward. Nah, apresiasi yang diberikan oleh lembaga aksi cepat tanggap atas ikhtiar yang teman-teman lakukan. Nah, inilah intinya di mana tadinya teman-teman telah membantu mempromosikan program-program ACT dan teman-teman juga terbantu mendapatkan kefalah dan atau reward atau apresiasi yang diberikan oleh lembaga aksi cepat tanggap. Untuk lebih detailnya, nantinya akan jelas terlihat di sistemnya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu mock-up atau tampilan dashboard. Nah, nantinya di dashboard teman-teman RFI bisa ngapain aja. Nah, teman-teman di dashboard, teman-teman itu bisa men-share semua program tentang zakat. Teman-teman bisa men-share atau mempromosikan semua program terkait wakaf. Apakah itu pembangunan sumur, infrastruktur, pembangunan musola, masjid, dan lain-lain. Terus juga program berbasis sedekah. Nah, ini salah satu yaitu jikalau. Allahu'alam, na'uzubillah min zalik, jikalau ada bencana alam, teman-teman bisa bantu aksi. Jikalau teman-teman terhalang dari terjun langsung ke lapangan, teman-teman bisa berkontribusi dengan mengajak para donatur bersedekah, memberikan atau mempercayakan hartanya untuk bisa kemudian kita serahkan, kita distribusikan dalam bentuk bantuan kepada teman-teman atau para penyintas bencana alam. Seperti itu. Nah, program sedekah lainnya yaitu yang tadi, pangan, medis, dan lain-lain. Teman-teman juga ada program berbasis pendidikan. Seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, kalau sudah ada yang buka dashboard, silakan dari sekarang, itu kita lihat Indonesia Dermawan dan juga ada Global Kurban. Nah, kalau untuk Indonesia Dermawan ini, teman-teman, ini berisi seluruh program yang ada di ACT. Baik itu yang ada di program pusat maupun program berbasis lokal atau ACT cabang. Nah, nantinya teman-teman bisa memilih sendiri program apa yang ingin teman-teman sampaikan, teman-teman edukasikan, teman-teman promosikan kepada calon donatur atau sahabat Dermawan yang ada di luar sana. Seperti itu. Apakah itu program sedekah, baik itu program zakat, baik itu program wakah, maupun kurban. Melalui Indonesia Dermawan ini merupakan sebuah platform fundraising, platform donasi lembaga ASCipat Tanggap. Nantinya teman-teman secara detail akan dijelaskan oleh Mas Ari. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada itu Global Kurban. Teman-teman juga bisa mengajak para donatur di luar sana untuk menunaikan kurbannya tahun depan melalui ACT. Seperti itu. Nah, bisa dicek-cek dulu. Indonesia Dermawan.id dan GlobalKurban.com. Nah, nantinya aktivitas teman-teman sepenuhnya dan akan lebih banyak melalui gadget atau media sosial. Nah, nantinya bisa di-share melalui jejaring WhatsApp, jejaring komunitas teman-teman, jejaring perusahaan, jejaring sekolah, masjid, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari segmen yang akan teman-teman sasar, segmen yang akan teman-teman share dan edukasi program-program ACT. Kita lanjut. Ini adalah reward atas kebaikan yang dilakukan. Dari setiap aktivitas closing, kita sebut dengan closing, teman-teman, yaitu perolehan donasi teman-teman RFI, teman-teman akan mendapatkan reward dari setiap hasil transaksi perolehan donasi tersebut. Nah, seperti yang kita jelaskan, setiap untuk program berbasis sedekah, di sini adalah ACT, program ACT berbasis sedekah, teman-teman akan mendapatkan reward sebesar 10%. Untuk program zakat, teman-teman akan mendapatkan reward sebesar 7,5%. Untuk program wakaf, yaitu yang dikelola oleh global wakaf ACT, teman-teman akan mendapatkan reward sebesar 10%. Begitu juga dengan setiap program kurban yang berhasil dijualkan para donatur, teman-teman akan mendapatkan reward atau kevalah sebesar 15%. Nah, di sinilah tercipta kebaikan-kebaikan nantinya bisa teman-teman gunakan. Apakah reward ini bisa teman-teman kembali untuk teman-teman pakai untuk bersedekah. Nantinya teman-teman tetap bisa menunaikan zakat, menunaikan wakafnya. Nah, teman-teman juga nantinya bisa berkurban, seperti itu. Nah, dari satu kebaikan, terciptalah kebaikan-kebaikan yang lain. Nantinya reward ini bisa teman-teman pakai untuk penunjang kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan ini bisa untuk membantu sesama, seperti itu. Bisa kita lihat simulasi dari pencapaian atau closing dari relawan filantropi. Kalau kita misalkan, satu orang relawan filantropi, bisa closing dalam satu bulan, yaitu sebesar 150 juta. Dia mendapatkan donasi atau galang donasinya sendiri itu 150 juta. Nah, misalkan dia untuk closing untuk program zakat. Nah, dia mendapatkan hasil donasi yang dia dapatkan sendiri, yaitu 20 juta rupiah, teman-teman. Untuk donasi kemanusiaan atau sebekah, dia mendapatkan 50 juta. Nah, untuk donasi wakaf sumur, misalkan dia closing untuk pembangunan sumur wakaf dari seorang donatur, yaitu 80 juta. Nah, untuk program kurban, dia tidak ada perolehan, misalkan untuk bulan ini. Total perolehan seorang relawan tersebut yang kita jumlahkan, yaitu 150 juta. Nah, perhitungan kevalah atau rewardnya bagaimana? Nah, sesuai dengan prosentase yang sudah kita jelaskan dan tampilkan di screen teman-teman. Itu ada untuk zakat. Untuk zakat, 7,5 persen. Nah, berarti 7,5 persen dari hasil closingan zakatnya, yaitu 20 juta, itu dia dapatkan 1,5 juta. Nah, untuk donasi kemanusiaan, dia mendapatkan kevalah 10 persen dari closing 50 juta, yaitu 5 juta. Nah, untuk program wakaf yang berhasil dia closing, dia mendapatkan 10 persen dari 80 juta, yaitu 8 juta. Nah, bisa kita hitung, teman-teman, grand total fee atau reward yang didapatkan oleh relawan dalam bulan itu, yaitu 14 juta 500 ribu rupiah. Nah, ini adalah bentuk reward atas pencapaian, atas ikhtiar yang teman-teman lakukan. Nah, tentunya hasil dari reward ini teman-teman bisa pakai nantinya untuk kebutuhan sehari-hari, membantu saudara kita yang lain juga, dan teman-teman juga bisa menciptakan suatu kebaikan dan kebaikan-kebaikan lainnya yang ada di wilayah teman-teman masing-masing. Nah, inilah kita sebut dengan membantu dan terbantu. Inilah teman-teman semua hadir untuk membantu saudara sebangsa kita yang membutuhkan, bahkan yang ada di sekeliling kita, teman-teman, terus juga teman-teman terbantu dengan adanya reward yang diberikan oleh lembaga asih cepat tanggap. Ini adalah sebagai bentuk apresiasi saja, dan inti dari tugas seorang RFI itu adalah menyebar kebaikan melalui program-program yang sudah dibuat oleh ACT. Kita lanjut, ini adalah jenjang karir. Jenjang karir dari seorang relawan filantropi Indonesia. Nah, di mana teman-teman yang sekarang sudah terdaftar menjadi relawan filantropi Indonesia, teman-teman sudah berstatus sebagai freelancer ACT. Teman-teman sudah menjadi keluarga besar dari lembaga aksi cepat tanggap. Jadi, dari awal teman-teman sudah harus membranding diri, saya sudah menjadi bagian dari RFI aksi cepat tanggap. Teman-teman adalah penyambung tangan perluasan dari teman-teman atau staff aksi cepat tanggap. Nah, di mana teman-teman sebagai freelancer, statusnya sebagai freelancer, teman-teman mendapatkan hak untuk menjualkan produk Islam. Seperti saya jelaskan, produk Islam, filantropi Islam itu apa? Kita sudah jelaskan di slide-slide sebelumnya, yaitu program-program ACT, yaitu program berbasis sedekah, program berbasis zakat, global zakat, program berbasis kurban, global kurban, dan program berbasis wakaf, global wakaf. Dengan teman-teman nantinya bisa mendapatkan atribut keanggotaan sesuai dengan ketentuan berlaku, teman-teman akan mendapatkan pembinaan dari yang dilakukan oleh RFP Management Pusat seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Teman-teman nantinya akan mendapatkan kelas-kelas upgrading untuk menambah atau menguatkan skill teman-teman dalam mempromosikan produk-produk kemanusiaan. Seperti itu. Nah, teman-teman juga nantinya akan mendapatkan sharing fee atau kita sebut tadi sebagai reward sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Nah, kita lanjut ke jenjang kedua yaitu Head of RFI. Head of RFI. Hilang suaranya? Suaranya hilang? Apa, Bagaimana? Koneksi biasa ya? Ya. Aman, Mas, aman. Ya. Sepertinya koneksi masnya kali ya. Mungkin bisa dikondisikan dulu. Baik, kita lanjut dulu teman-teman. Ini kita lanjut ke jenjang berikutnya yaitu Head of RFI. Di mana teman-teman nantinya menjadi leaders atau pemimpin dari teman-teman RFI yang ada di cabang-cabang. Nah, untuk menjadi Head of RFI ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu teman-teman akan dinilai, dilihat kontribusinya berdasarkan hasil perolehan donasi teman-teman dan kontribusi serta keaktifan teman-teman di grup RFI cabang masing-masing. Nah, di mana Head of RFI ini mendapatkan hak untuk mengelola grup relawan filantropi. Nah, di mana grup nantinya misalkan dia mendapatkan member baru yang mendapatkan akses untuk rekrutmen. Teman-teman bisa rekrutmen orang-orang untuk menjadi tim teman-teman. Nah, atau teman-teman bisa mengelola member yang sudah bergabung untuk dijadikan tim teman-teman Head of RFI, di mana nantinya tetap bisa menjualkan produk filantropi Islam dari Global Islamic Filantropi ACT. Nah, teman-teman akan mendapatkan sharing fee atau reward serta tunjangan sebagai head sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, di mana nantinya Head of RFI bisa mendapatkan perolehan pilihan atau reward sebesar 3% dari hasil perolehan member yang terdaftar atau yang dikelola oleh seorang Head of RFI. Nah, keuntungannya apa menjadi Head of RFI ini? Head of RFI selain mengelola people, mengelola tim seorang Head of RFI tetap bisa berjualan produk-produk atau memasarkan program-program ACT. Seperti itu. Nah, jenjang yang ketiga yang bisa diraih next step-nya oleh seorang RFI yaitu teman-teman bisa menjadi nantinya PIC koordinator RFI di cabang. Teman-teman bisa diangkat menjadi Organic Staff ACT. Nantinya sebagai ekspansi atau pengembangan dari Relawan Philantropi Indonesia ini nantinya di setiap cabang akan hadir masing-masing cabang nantinya akan menjadi seorang koordinator RFI. nantinya dia akan mengelola apapun itu terkait RFI. Teman-teman akan menjadi karyawan tetap ACT yang nantinya teman-teman dengan pola kerja profesionalitas dan digaji setiap bulannya. Seperti itu. Tentunya mengikuti mekanisme personalnya lembaga global islamic philantropi. Jadi itulah mengapa pentingnya kontribusi dan keaktifan teman-teman di RFI nantinya. Proses ini bisa jadi lama dan bisa jadi cepat. Bahkan saat ini sebagai informasi saja sudah teraktifasi sebanyak 14 head of RFI yang tersebar di 14 atau 13 cabang kalau tidak salah. Bahkan ada teman-teman RFI yang sudah bergabung menjadi organic staff ACT yaitu ada di kalau tidak salah itu di Bangka Belitung dan ACT Lampung seperti itu. Nah teman-teman hanya perlu bergerak memulai terlebih dahulu. Teman-teman mungkin ragu wah ini tugasnya ternyata mengajak orang bersedekah. Ini sepertinya sulit. Apalagi kondisi seperti ini. Nah itu hanyalah ketakutan atau hal-hal yang menghambat apa namanya pola pikir kita saja. Mungkin yang membuat pikiran kita sempit seperti itu. Bahkan kondisi sulit seperti ini kita bisa bersama RFI kita bisa bergerak lebih jauh tentunya. Teman-teman di RFI akan mendapatkan jejaring yang luas. Teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah teman-teman dapatkan. Baik itu tentang program-program kemanusiaan, produk sosial dan kemanusiaan seperti itu. Teman-teman mendapatkan pembimbingan terkait bagaimana caranya presentasi kepada orang di depan orang banyak. Teman-teman akan mendapatkan pelatihan direct selling, mendapatkan pelatihan digital marketing. Teman-teman akan diajarkan bagaimana teknik closing, bagaimana cara meng-closing atau mengajak orang untuk mau berdonasi melalui kita. Seperti itu. Ilmu-ilmu ini tentunya tidak hanya bisa dipakai nantinya untuk produk-produk kemanusiaan. Tentunya ini akan menunjang juga misalkan teman-teman adalah seorang pebisnis. Teman-teman bisa manfaatkan juga untuk bisnis teman-teman nantinya. Inilah teman-teman mengapa urgensi teman-teman bergabung dengan RFI. Tidak hanya membantu saudara kita membutuhkan, tidak hanya bersinergi bersama mewujudkan bangsa yang dermawan, tapi teman-teman juga terbantu. Tidak hanya mengekspansi atau mengupgrading diri teman-teman lebih jauh. Jadi teman-teman the next level-nya maaf sedikit melenceng dari pembahasan the next level-nya yaitu teman-teman tentunya setelah menjadi staff tetap tentunya akan mengikuti proses profesionalitas sebagai pekerja atau staff ACT bisa dipromosikan sebagai manager nantinya global apa general manager atau apakah itu supervisor general manager bahkan teman-teman kalau Allah takdirkan bisa menjadi seorang direktur di lembaga aksi cepat tanggap seperti itu. Kita masuk bagaimana menjadi how to bagaimana menjadi bergerak menjadi relawan filantropi Indonesia. Bisa kita lihat dulu gambar-gambar yang ada di samping. Mungkin bisa ditrawang dulu dipikirkan dulu ini kayaknya pergerakan saya tidak hanya melalui handphone sebar link melalui whatsapp sebar link menggunakan instagram tapi teman-teman RFI juga bisa bergerak secara masif baik itu personal to personal ke pasar datang ke rumah-rumah melakukan membuat event hadiri dan mengajak teman-teman atau para pesertanya untuk berdonasi melalui link referral teman-teman bisa menyasar kerabat-kerabat yang ada di komunitas maupun lingkungan sekitar teman-teman RFI bagaimana menjadi seorang RFI how to-nya bagaimana jadi kegiatan dilakukan RFI baik itu edukasi program maupun nantinya step akhirnya itu closing itu dilakukan baik secara online maupun offline kegiatan share program dan donatur berdonasi langsung melalui link referral yang teman-teman RFI bagikan nah disini sistem yang kita pakai yaitu marketing affiliate teman-teman bagi teman-teman sebelumnya sudah pasti mengenal apa itu marketing affiliate dimana teman-teman menjualkan suatu produk dengan menggunakan unique name atau unique case yang ada di link referral teman-teman nantinya dimana setiap transaksi atau donasi yang masuk melalui link referral tersebut itu akan menjadi perolehan dan bisa diklaim sebagai perolehan atau donasi yang didapat oleh RFI tersebut nah cara yang pertama bagaimana menjadi seorang RFI yang pertama yaitu personal branding personal branding disini teman-teman mungkin bisa menafsirkan sendiri apa itu personal branding versi teman-teman masing-masing nah disini saya menjelaskan personal branding yang pertama yaitu teman-teman harus mem-branding diri teman-teman harus percaya diri karena teman-teman sudah menjadi bagian dari keluarga besar aksi cepat tanggap relawan filantropi Indonesia teman-teman tentunya yang pertama yang dilakukan adalah meluruskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala tugas teman-teman disini luruskan terlebih dahulu hanya untuk beribadah dan membantu saudara sebangsa kita seperti itu barulah nantinya yang step yang kedua teman-teman nantinya membranding diri teman-teman lah bagian dari ACT baik itu teman-teman bisa lakukan bagaimana teman-teman ini dapat dipercaya oleh sahabat dermawan atau donatur di luar sana nah untuk bisa dipercaya maka teman-teman RFI harus bisa menunjukkan transparansi tentang hubungan yang teman-teman jalin bersama ACT RFI seperti itu nah inilah pentingnya teman-teman perlu berkomunikasi dan perlu aktif dengan rekan-rekan yang ada di kantor ACT cabang masing-masing justru dengan kedepannya teman-teman akan terbuka dan serasparan teman-teman donatur akan menghargai kejujuran teman-teman semua dan bisa berkontribusi dengan berdonasi melalui program-program yang teman-teman tawarkan atau teman-teman bagikan seperti itu nah untuk step awal teman-teman ada dua rumus yang bisa dipakai nah ini rumus ini saya jiplak atau saya duplikat dari salah seorang RFI juga yang sudah sukses yaitu Haji Dadan di RFI Tanggerang Raya yaitu 2T teman-teman saya sangat tertarik dengan istilah tersebut karena sangat mudah dihafal yang pertama 2T yaitu tebal muka teman-teman harus percaya diri yang saya tawarkan ini adalah program-program kebaikan produk-produk Islam bisa kita saksikan banyak sales-ales di luar sana menjualkan produk-produk bahkan produk yang ditawarkan pun merupakan produk yang bisa diharamkan oleh agama seperti itu nah bagaimana bisa kita sebagai seorang muslim apa namanya tidak bersemangat untuk mengajak orang bersebekah menjualkan produk-produk Islam seperti itu karena banyak di luar sana mau berpanas-panasan mau joget-joget di pinggir jalan untuk menawarkan produk-produk yang dia jual seperti itu nah kalau kita RFI teman-teman di sisi online kita mengedukasi program memberi tahu aktivitas yang dilakukan ACT saat ini kepada donatur teman-teman aktivitas inti teman-teman adalah menyebarkan kebaikan yaitu dengan mengajak orang-orang bersedekah berwakah berzakat dan berkurban seperti itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan RFI tentunya nantinya untuk meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan perolehannya untuk meningkatkan closingnya seperti itu terus barulah dengan personal branding yang bagus teman-teman harus step yang ketiga di personal branding yaitu teman-teman harus mempercayakan kepada diri teman-teman sendiri tadi salah satunya itu tebal muka yang kedua yaitu tebar persona teman-teman harus percaya diri seperti itu jangan malu untuk menawarkan program-program Islam seperti itu terus yang kedua teman-teman yang ketiga teman-teman untuk mendapatkan personal branding yang bagus yaitu teman-teman harus menanamkan pada diri teman-teman masing-masing kalau kita itu bermanfaat untuk orang lain salah satunya yaitu melalui relawan filantropi Indonesia kita harus meyakini bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan yang nantinya ada bermanfaat bagi sisi duniawi dan ukrawi atau akhirat kita teman-teman seperti itu baik kita lanjut ke how to yang kedua kalau kita sebutkan disinilah segmen attacking segmen attacking disini adalah bagaimana teman-teman selanjutnya step selanjutnya yaitu mengenali target audience atau target donatur teman-teman RFI teman-teman perlu tahu siapa yang menjadi target donatur teman-teman agar tepat sasaran dan sesuai dengan program-program yang ditawarkan mungkin kalau ke pasar bisa ditawarkan untuk program sedekah operasi pangan gratis bantu UMKM dan lain-lain kalau untuk ke komunitas atau sekolah atau perusahaan misalkan bisa ditawarkan program kita bisa dengan model kolaborasi kemitraan disini teman-teman tidak hanya bergerak sendiri kalau misalkan teman-teman punya mitra saya ada kenalan di perusahaan bisa menghubungi ACT Cabang saya ingin tanya sebelumnya misalkan apakah perusahaan ini sudah bermitra dengan ACT kalau belum saya mau prospecting saya mau menawarkan program-program ACT ke perusahaan tersebut itu teman-teman nantinya bisa minta bantuan pembimbingan dan bisa ditemani oleh teman-teman ACT Cabang ini salah satu bentuk sinergi kolaborasi kemitraan yang bisa dibantu oleh teman-teman ACT yang ada di Cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tergantung domisili teman-teman terdekat seperti itu terus kalau bergerak sendiri bagaimana teman-teman bisa melakukan teknik kanvasi kanvasi di sini kalau offline-nya teman-teman bisa petakan dulu target wilayah teman-teman yang ingin sasar misalkan teman-teman ingin ke masjid itulah saya tekankan mengapa personal branding itu perlu ketika teman-teman berkunjung ke masjid misalkan teman-teman harus bisa mengenalkan diri teman-teman sebagai relawan filantropi Indonesia mohon maaf Bapak ketua atau wakil DKM masjid perkenalkan saya misalkan Fajar Satria sebagai relawan filantropi Indonesia dari aksi cepat tanggap ingin menawarkan atau mohon izinnya untuk edukasi program program aksi cepat tanggap mungkin nantinya ada yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman atau pihak masjid seperti itu apakah itu sedekah harian di masjid apakah itu sedekah jumat yang teman-teman bisa lakukan seperti itu nah barulah nanti teman-teman bisa menyasar ketika personal brandingnya bagus teman-teman bisa pasti akan bisa memetakan target dari audiens teman-teman kalau kita menggunakan whatsapp teman-teman tentunya kita tidak hanya sembarangan blasting ini ada konten dari ACT kita share dan ajak sedekah melalui ring liberal kita kita share tanpa lihat waktu tanpa lihat tempat seperti itu itulah kenapa teman-teman perlu segmen attacking teman-teman perlu mengenali target audiens atau target donator kalau melalui whatsapp misalkan teman-teman bisa menyebarnya melalui status whatsapp kemudian untuk kontak-kontak WA nya teman-teman bisa mapping teman-teman saya ini sudah salah satu sudah sukses sudah memiliki kelebihan harta kalau dilihat mungkin bisa ditawarkan dengan soft selling kita pakai ilmu-ilmu marketing seperti itu soft selling di sini bisa kita share secara rutin doa-doa program-program ACT update implementasi program ACT misalkan saya tahu misalkan Mas Ari Mas Ari ini tertarik kalau untuk terkait Palestina dia sangat tertarik saya akan informasikan terkait update informasi mengenai Palestina pada dia akhirnya saya nantinya akan mengajak Mas Ari ini untuk berdonasi melalui ACT terkait program-program bantuan Palestina seperti itu jadi perlu step yang dilakukan mungkin juga ada yang memang orang-orang yang ingin berdonasi langsung tidak perlu diselurkan program sudahkah Jumat belum ini ada program Jumat ini kita selurkan sedekah kita untuk Palestina misalkan itu hanya perlu share linknya saja tidak perlu konten jika teman-teman sudah personal branding bagus sudah mengenali target audiensnya dengan baik teman-teman dua ini sebenarnya sudah cukup tidak perlu banyak-banyak langkah lagi untuk menjadi seorang RFI yang produktif dalam mencapai perolehannya yang ketiga yaitu fokus pada niche tertentu fokus pada niche tertentu ini maksudnya adalah teman-teman perlu mempelajari program yang ingin teman-teman promosikan tentunya nantinya setelah mempelajari program tersebut teman-teman oh ini saya lebih paham dan lebih memahami tentang program ini misalkan inilah programnya adalah tentang wakaf saya lebih paham wakaf jadi yang saya ingin jualkan adalah program program wakaf silahkan teman-teman saya di komunitas kampus misalkan di sekolah sekolah saya sangat prihatin dengan kondisi yang ada di Palestina teman-teman bisa mempelajari dan mengenal program-program Palestina yang sudah dibuat ACT sangat banyak teman-teman untuk Palestina seperti itu ketika teman-teman sudah mempelajari program ini teman-teman hanya perlu meluangkan waktu untuk melakukan riset tentang program yang akan dipromosikan untuk itu teman-teman harus mempelajari nantinya proposal-proposal program yang sudah kita sediakan untuk teman-teman RFI dan teman-teman bisa cek berkala sosial media ACT mungkin ACT ini momentumnya lagi running program borong UMKM seperti itu update informasi melalui program UMKM ini bisa teman-teman kirimkan kepada donatur teman-teman calon donaturnya seperti itu jadi tidak melulu kontennya langsung mengajak ayo sedekah ini linknya tidak seperti itu banyak cara hal yang soft-soft yang cara yang lebih lembut lainnya soft-selling kita sebut dengan soft-selling banyak trik-trik lainnya yang bisa dilakukan untuk mengajak orang berdonasi jadi tidak melulu kalau kita mengenalkan suatu produk tidak harus ayo beli tidak langsung begitu tentunya kita perlu menjelaskan produk kita keunggulan produk kita manfaat yang bisa diraih jika orang membeli produk kita seperti itu cara yang keempat mohon maaf disini ada typo yaitu D huruf harusnya huruf D disini yaitu review personal review personal disini maksudnya teman-teman setelah teman-teman mempunyai personal branding yang bagus sudah mengenali target audiensnya sudah memilih mempelajari dan memilih program yang tepat sesuai dengan teman-teman inginkan atau yang program terpopuler teman-teman tentunya bisa melakukan review personal review personal disini maksudnya adalah teman-teman bisa menulis review atau ulasan mengenai program yang sedang teman-teman promosikan tapi ulasannya harus bersifat jujur dan teman-teman harus ikut berdonasi agar bisa meyakinkan donatur sebagai awalan teman-teman RFI yang baru bergabung teman-teman bisa praktik langsung nantinya untuk bagaimana cara bentrasaksi melalui ring referral teman-teman nantinya ketika misalkan cukup dengan 10 ribu saja misalkan teman-teman bersedekah melalui ring referral teman-teman masing-masing teman-teman akan mendapatkan review akan mendapatkan experience nah ketika teman-teman menawarkan program-program ini kepada calon donatur atau sahabat dermawan di luar sana teman-teman akan lebih percaya diri dan lebih leluasa karena sudah mendapatkan experience tersebut cara yang kelima atau yang huruf E yaitu menguasai medsos memanfaatkan sosial media teman-teman sebaik mungkin tentunya teman-teman sebagai muslim kita meyakini apapun aktivitas yang kita lakukan semuanya disaksikan oleh Allah SWT dicatar oleh para malaikat Allah SWT termasuk penggunaan medsos ini jadi tidak melulu medsos ini bisa menjadi dosa atau dosa jariah bagi penggunanya tapi medsos ini bisa dimaksimalkan bahkan menjadi amal jariah bagi teman-teman tentunya dan manfaatkanlah sosial media teman-teman secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan dimanfaatkan untuk kebaikan salah satunya yaitu menyebarkan program-program kebaikan melalui RFI jadi manfaatkan sosial media ini sebaik-baiknya untuk mempromosikan program-program melalui ring referral teman-teman jadi teman-teman bisa membuat postingan misalkan melalui instagram teman-teman bisa membuat postingan sesuai dengan program yang ingin ditawarkan atau dibagikan link referralnya melalui sosmed kalau misalnya melalui instagram nantinya bisa melalui merapikan feeds atau tampilan instagram bisa mengupload konten-konten program yang teman-teman sedang tawarkan nantinya link referralnya bisa diselipkan di bio instagram teman-teman itu salah satu contoh instagram kalau teman-teman instagramnya sudah centang biru certified teman-teman nantinya bisa swipe up menggunakan fitur swipe up agar memudahkan para donator atau para followers teman-teman untuk mempelajari program dan berdonasi melalui link referral teman-teman di jaring lainnya misalkan melalui whatsapp seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya seperti itu kalau melalui whatsapp insyaallah sangat gampang dan teman-teman disini tentunya pasti menggunakan whatsapp sebagai media komunikasi sehari-hari baik itu dengan keluarga maupun kerabat seperti itu dengan membagikan link tersebut melalui memanfaatkan medsos ini memaksimalkan medsos ini sebagai media teman-teman dalam menyebarkan link nantinya tentunya banyak silakan di trial seminggu dua minggu nantinya pasti ada yang tertarik untuk berdonasi melalui program-program tersebut seperti itu nah yang terakhir yaitu call to action call to action disini setelah lima ini teman-teman kuasai lima sisi atau how to bagaimana cara menjadi RFI itu teman-teman kuasai sesuai dengan personal teman-teman masing-masing sesuai dengan gaya teman masing-masing sesuai dengan passion teman-masing teman-teman hanya perlu bergerak teman-teman hanya perlu sabar dan konsisten seperti itu sabar saat memutuskan untuk menjadi relawan filantropi Indonesia mungkin nantinya teman-teman ah saya frustasi ini gak ada yang mau donasi melalui saya karena saya sering gagal dan gak banyak mendapatkan respon seperti itu nah itu hanyalah sebagai awalan teman-teman kalau gagal kita bisa itu hanyalah sebagai pintu pembuka pintu kesuksesan lainnya seperti itu nah be patient jadilah sabar itu yang terpenting teman-teman harus banyak mencoba mempelajari terkait program teman-teman harus mempelajari target audience oh mungkin cara saya salah kalau kalau kayak gini ya orang gak mau gitu kan nah itu perlu review personal terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan sebelumnya nah call to action lainnya teman-teman teman-teman hanya perlu konsisten gitu teman-teman hanya perlu konsisten hal yang paling sulit dilakukan sebenarnya adalah istiqomah konsisten nah saat ini kita mengalami kegagalan mungkin sebagai sales kebaikan kita akan kecewa ah ini efektif ini gak ngebantu ini gitu kita jangan berhenti untuk melakukannya apalagi yang kita lakukan ini adalah kebaikan yang kita lakukan ini adalah mengajak orang kepada kebaikan tentunya teman-teman tidak hanya mendapatkan sisi duniawi tapi yang terpenting adalah bekal bagi kita di akhirat yaitu amal-amal kita mengajak orang-orang kepada kebaikan seperti itu nah terakhir melalui aksi-aksi teman-teman di Relawan Filantropi Indonesia kita akan bersinergi bersama mewujudkan peradaban atau bangsa yang dermawan tentunya dengan kontribusi teman-teman RFI semua insya Allah semua itu akan terwujud insya Allah dengan sinergi dan aksi kita bersama RFI teman-teman bisa mewujudkan bangsa yang dermawan kita RFI RFI manajemen pusat tentunya tidak bisa sendiri kita perlu bergerak bersama kita perlu kuat sesuai dengan Indonesia slogan Indonesia ulang tahun Indonesia ke-76 Indonesia tangguh Indonesia tumbuh kita sebagai RFI salah satunya melalui RFI teman-teman bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh Indonesia yang tumbuh tersebut RFI nantinya akan menjadi batu loncatan saja bagi teman-teman dengan berharap bergabung bersama RFI tentunya banyak kebaikan-kebaikan lainnya akan muncul dari pergerakan teman-teman RFI bayangkan aksi kebaikan itu dilakukan dari Sabang sampai Merauke bayangkan teman-teman insya Allah ini akan menjadi sebuah ikhtiar kita yang berbuah keberkahan dan kebaikan tentunya ya barakallah sekian dari saya Fajar Satria RFI manajemen silahkan saya kembalikan ke Mbak Dea selaku host atau moderator Alhamdulillah jazakallah khair Mas Fajar atas materi yang disampaikan semoga saya terima dengan baik oleh teman-teman semua dan sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya terkait apa yang dijelaskan dari Mas Fajar atau sudah ada nih di chat oke boleh dari yang pertama saya bacakan ya Mas Fajar mohon maaf ada yang apa namanya terlewatkan untuk disampaikan yang paling intinya nah ini adalah teman-teman saya terlewatkan untuk menyampaikannya yaitu keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain seperti itu seperti yang bisa teman-teman baca sebuah hadis dari sebuah hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW dari sahabat Ukbah bin Amar bin Ta'labah radiyallahu'an bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya hadis riwayat Muslim nomor 1893 seperti itu barakallah fikum silahkan teman-teman yang ingin bertanya terkait materi ini terkait ilauhan filantropi Indonesia bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bertanya langsung dengan raise hand tentunya dengan instruksi dari host silahkan boleh dibacakan silahkan yang pertama dari ayatullah ini bertanya apakah ada masa berlaku menjadi member RFI oh ya baik salam kenal Mbak atau Mas ini ayatullah khumaini ya apakah ada masa berlaku menjadi member RFI insyaallah RFI terus diikhtiarkan oleh lembaga asyipat tanggap tentunya akan diekspansi akan lebih besar nantinya teman-teman masa berlaku menjadi RFI itu adalah selama RFI aktif seperti itu insyaallah jikalau Allah izinkan tentunya RFI akan terus berkembang akan mempunyai platform fundraising fundraising sendiri merekrut SDM lebih banyak lagi tentunya hadirnya teman-teman sebagai awalan menjadi RFI hanyalah sebagai awalan saja nantinya teman-teman ketika teman-teman sudah berkontribusi semuanya akan kita tidak perlu meng-hire orang baru lagi karena kita sudah punya tim karena kita sudah punya RFI yang sudah bergabung kita sudah punya RFI yang sudah berkontribusi aktif bersama kita jadi kita tidak perlu meng-hire tidak perlu merekrut orang tidak perlu menseleksi lagi karena kita sudah punya RFI yang sudah mengenal kita dengan baik mengenal ACT dengan baik seperti itu kita sudah bisa sudah mengenal sudah tahu bagaimana sistem RFI itu akan menjadi poin plus poin tambahan bagi teman-teman yang sudah bergabung menjadi RFI Barakallahu'alaikum itu jawabannya insyaallah tidak ada batasan masa berlaku karena teman-teman akan aktif selama sistem RFI ini aktif bagaimana kita sebagai lawan RFI mengetahui donasi yang masuk program kemudian apakah ada konsep lawan RFI tersebut bagaimana kita menjadi masih masaya bagaimana kita sebagai relawan RFI mengatai donasi masuk ke program campaign kita itu sangat mudah sangat mudah dicek nantinya ketika bagaimana cara mengetahuinya itu ada di dashboard teman-teman itulah akses yang kita berikan jadi setiap donasi yang masuk melalui link referral kita itu kita bisa cek bisa kita cek di dashboard kita masing-masing di menu dompet nantinya secara detail akan dijelaskan Mas Ari seperti itu kita ketahui untuk kontak donaturnya bisa juga dicek misalkan saya berdonasi melalui link referralnya Mas Anggoro ketika saya klik link referralnya Mas Anggoro saya sudah berkomitmen untuk berdonasi sebesar Rp50.000 ketika saya sudah klik sedekah sekarang saya akan mendapatkan invoice invoice itu juga akan terrecord atau masuk ke dashboard RFI di mana nanti Mas Anggoro bisa cek saya ada donatur atas nama Fajar Satria seperti itu dia belum bayar saya bisa follow up sekarang fitur nomor handphone donatur sudah ada teman-teman jikalau donaturnya belum bayar teman-teman bisa follow up bisa dengan bahasa yang lebih baik misalkan Bapak kemarin ada komitmen untuk berdonasi melalui program ini silahkan di transfer Pak seperti itu ini invoice seperti itu detailnya nanti akan jelaskan Mas Ari sangat gampang Alhamdulillah ini yang terakhir mungkin dari Hasan Cahya apa nanti pendapatan donasi RFI bisa bentrok dengan cabang ACT sepertinya kalau RFI ini hampir seperti di maksimum ACT Mas Hasan Cahya salam kenal semoga sehat selalu apa nanti pendapatan donasi RFI bentrok dengan cabang ACT tidak sama sekali jikalau teman-teman mempromosikan program-program pusat maupun cabang itu akan masuk sebagai perolehan RFI cabang tersebut perolehan tersebut akan masuk ke cabang di mana teman-teman terdaftar walaupun program tersebut program yang program teman-teman tawarkan atau promosikan itu adalah program pusat seperti itu tidak ada bentro-bentrokan di sini karena teman-teman sudah menjadi keluarga atau bagian dari ACT seperti itu sepertinya kalau RFI ini hampir seperti tim marketing ACT yang cari donasi juga karena intinya kita sebagai relawan ACT sebagai relawan ACT kita mempunyai payung besar yaitu masyarakat relawan Indonesia di mana masyarakat relawan Indonesia ini membawahi berbagai banyak sistem kerelawanan yaitu relawan bela negara yang terbaru yaitu relawan bela negara relawan medis relawan pendidikan relawan emergensi atau teman-teman yang sudah aktif di bagian rescue dan relawan filantropi Indonesia yang bergerak di fundraisingnya seperti itu bahasan Cahyat oke mas Pajar ini mungkin yang menjadi pernyaan teman-teman semua ya di Rusia Nayenci oh ya ya apakah reward yang dapat relawan itu potongan dari donasi yang didapat baik mungkin pertanyaan Mbak Fermi di bawahnya juga perlu dijawab nah setelah itu kita masuk ke sistem saja karena bisa mepet waktu asar seperti itu ya tidak membanyakan waktu asar baik Mbak Lusiana salam kenal saya Fajir Satria dari RFI Manajemen izin bertanya apakah reward yang didapat relawan itu potongan dari donasi yang didapat baik pertanyaan yang sangat bagus sangat ditunggu-tunggu karena ini akan menjadi pertanyaan atau pikiran yang mengganjal dari teman-teman semua apakah reward yang saya dapatkan itu dari donasi yang saya kumpulkan itu salah besar seperti itu jadi kevalah teman-teman ini diambil dari dana operasional yang sudah disiapkan dari lembaga aksi cepat tanggap yang tentunya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia seperti itu jadi semua donasi atau perolehan atau donasi dari donatur itu yang diselurkan melalui ring frawa teman-teman itu sepenuhnya masuk sebagai donasi dari donatur tersebut tidak dipotong untuk fee relawan teman-teman seperti itu jadi kalau untuk dana operasional ini kita sudah siapkan baik itu dana operasional untuk budget periklanan promosi biaya operasional relawan dan lain-lain itu sudah masuk ke dana operasional ACT jadi kalau untuk reward teman-teman tidak dipotong dari donasi tersebut donasi tersebut masuk sepenuhnya ke rekening ACT seperti itu menjawab pertanyaan terakhir seandainya ada donatur yang mau mensponsori program kita secara offline contohnya program pembangunan pesantren yang kita tawarkan kemana donatur harus disetorkan nah untuk dana donatur untuk menetoran dananya itu nanti bisa dijelaskan Mas Ari ini misalkan teman-teman membawa atau didampingi oleh ACT Cabang saya ke perusahaan dan dia setuju saya closing saya ingin perusahaan ini ingin bangun pesantren ini seperti itu nah itu bisa diklaim sebagai perolehan RFI karena RFI yang presentasi RFI yang prospek ACT Cabang hanya mendampingi teman-teman bisa mengklaim itu sebagai perolehan RFI dananya nanti bisa dimasukkan sebagai donasi bank transfer atau donasi offline nah itu ada di menu dashboard teman-teman nantinya akan Mas Ari jelaskan dan teman-teman akan dipandu atau dibimbing oleh teman-teman rekan-rekan kita di ACT Cabang seperti itu ya termasuk pertanyaan dari Pak Ahmad Sahidin kalau ada natur yang mau sembangsi tapi tidak mau lewat transfer maunya cash seperti apa mekanismenya itu dijelaskan oleh Mas Ari nantinya akan langsung tergambarkan di sistemnya seperti itu tadi Mbak Lusiana mau bertanya secara langsung sepertinya ada raise hand Mbak Daya bisa dibantu mungkin apakah sudah cukup jawabannya Mbak Lusi izin bertanya baik-baik silahkan Pak oke baik terima kasih kesempatan yang telah diberikan Bismillahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari RFI Kupan kebetulan baru juga jadi berkaitan dengan RRI ini apa reward dan digital marketing ini Pak kalau misalnya kita aplikasi disini kan di Kupang khususnya di Kupang ini belum ada ACT ini Pak belum ada ACT dan kita RFI saya sendiri saja mungkin jadi bagaimana ini teknis Kupang begini luas besar bagaimana teknis ketika saya bergerlia untuk offline karena kalau di Kupang memang belum ada cabang ACT-nya Pak kalau untuk ke NTB-nya jauh lagi ya baik kalau pergerakan atau bergerlia secara kalau Pak Pak Syaiful Usman sebut bergerlia secara offline seperti itu nah itu nantinya kalau memang belum ada cabang nantinya Pak Syaiful mungkin bisa kita bantu langsung kalau memang sendiri nah itu bisa dibantu langsung atau dimimbing langsung oleh teman-teman kita yang ada di pusat seperti itu nanti Pak Syaiful bisa menghubungi Mbak Dea selaku customer service care line ACT apa yang bisa kita support ketika Pak Syaiful ingin bergerak secara offline apakah itu dari bentuk surat kerjasama atau surat penawaran program seperti itu nah itu bisa dibentuk sendiri bisa jadi Pak Syaiful ini bisa jadi nanti pelopor munculnya ACT- Kupang nantinya Pak Syaiful yang nantinya jadi kepala cabangnya seperti itu seperti itu Pak Syaiful kalau memang belum ada cabangnya di situ nah ini bisa minta dibantu langsung oleh pusat nantinya apa yang bisa di support oleh pusat kepada Pak Syaiful jika lo ingin bergerak atau sistemnya menggunakan offline marketing seperti itu Pak Syaiful ya tinggal nanti ya silahkan nanti di hubungi saja care line kita nantinya kita Pak Syaiful bisa dimimbing oleh para tim partnership kita seperti itu Insya Allah Pak Syaiful kita juga ada ACT Cabang Mataram Pak Syaiful sekarang berarti belum masuk grup WA ya belum masuk grup WA atau sudah tergabung di grup WA cabang mana sekarang RFI Bali ya RFI oh RFI Bali ya mau cukup jauh ya ya Bang Rasman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa ini Mamuju di Guyur Hujan bang mohon doanya ini luar biasa Bang ini kami lagi on the way di satu titik untuk penyeluruhan kota berbuka puasa bersama anak yatim piatu seri 150 anak yatim piatu mohon doanya moga lanjut dalam perjalanan amin amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama tadi terputus karena di mas waktu sholat yang saya mau perjelas kembali mas masalah pencapaian natura di daerah RFI di cabang itu sendiri itu apakah masuk capaian RFI atau gimana Bang naturanya ini seperti nasi kota Bang ya baik kalau kalau kita sekarang Bang Rasman saya langsung jawab ya Bang Bismillah Bang Rasman kalau untuk natura itu tidak bisa diklaim atau dicep sebagai perolehan RFI karena berbentuk barang karena kita tidak bisa mengkonversi itu kepada uang seperti itu Bang Rasman jadi itu siapa yang dicaban ya Bang ya ya itu gak apa-apa karena natura pun insya Allah akan langsung didistribusikan oleh cabang nah seperti itu ini Bang masalah head silantropi Alhamdulillah di mitra saya kurang lebih sudah ada kurang lebih 10 Bang tapi masih ada yang belum masuk di mitra saya itu gimana Bang tindak lanjutnya baik ini Bang Rasman ini bisa disampaikan dikoordinasikan dengan PIC RFI atau koordinator RFI yang ada di ACT Mamuju seperti itu nah ini teman-teman RFI Bang Rasman ini salah satu head of RFI yang ada di Mamuju nah dia sudah memiliki tim yang ada di bawah dia kemitraan dia dia bisa merekrut orang-orang yang nantinya Bang Rasman bisa berikan sosialisasi seperti saya yang lakukan saat ini teman-teman Bang Rasman lah yang nantinya akan mengedukasi teman-teman RFI yang terdaftar melalui link rekrutmennya Bang Rasman seperti itu ya Bang wa jazakumullah khair Baik mungkin satu pertanyaan dijawab Mbak Dea dari Mas Iwan RFI Pati bisa bisa enggak ya kita buat campaign program sendiri luar program ACT apa bisa dilingkan dengan ACT baik untuk pengajuan program teman-teman tentunya program ini dibuat karena suatu urgensi kebutuhan keperluan di suatu daerah atau kebutuhan orang yang kita bantu seperti itu karena kita harus memastikan bantuan yang kita sampaikan atau program yang kita buat ini tepat sasaran terhadap yang membutuhkan untuk kalau RFI ingin mengajukan program nantinya program tersebut bisa dijualkan itu bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan cabang terdekat saya ingin bangun misalkan ingin bangun perbaiki renovasi musola atau masjid itu bisa dihubungkan dengan teman-teman ACT cabang di daerah saya ada masjid yang perlu dibangun dan perlu direnovasi itu bisa disampaikan ke cabang nantinya cabang ACT akan melakukan assessment cabang ACT akan melakukan peninjauan terhadap lokasi atau masjid tersebut seperti itu nah barulah nanti ketika sudah dinaikkan di campaign sudah di kampanyekan menjadi sebuah program nantinya itu teman-teman RFI yang terdaftar di cabang tersebut bisa menjualkan program tersebut agar cepat laku dan bisa diimplementasi diwujudkan renovasi sekolah tersebut seperti itu kalau untuk skema penawaran kalau ada yang ingin membuat program bersama RFI seperti yang sudah dibuat Bogor misalkan mereka membuat campaign operasi pangan gratis bersama RFI nah itu dikoordinasikan dengan cabang nah program inilah yang akan disebarkan nantinya oleh RFI nya karena banyak RFI yang terdaftar yang berprofesi sebagai ojek online gitu sebagai driver online ada yang bergerak sebagai pebisnis bisnis harian ada pelaku UMKM juga karena kita semua disini tergabung jadi RFI dari berbagai latar profesi seperti itu baik saya kira cukup Pak Dea kita masuk ke penjelasan terkait sistem agar nantinya teman-teman bisa lebih paham dalam menyebarkan program ada pun pertanyaan di luar sistem nantinya bisa tanyakan lagi insya Allah bisa saya bantu jawab baik kita lanjut dulu ke sistem agar teman-teman tidak lama menunggu barakallofikum saya silahkan kembali ke Mbak Dea Baik terima kasih Mbak Dea terima kasih teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik teman-teman perkenalkan saya Ari saya dari RFI Management juga kalau Mbak Dea dan Mas Pajar lebih ke di RFI Mas Pajar dan Mbak Dea ini lebih ke recruitment dan aktifasi kalau saya lebih ke sistem dan developnya baik disini saya kita langsung praktek aja nih teman-teman terkait dengan dashboard yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan dashboardnya atau toolsnya ini teman-teman ya yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Pajar kita langsung praktek kalau teman-teman sudah punya akses pasti teman-teman sudah punya akses RFI sudah punya dashboardnya masing-masing teman-teman bisa cek di rewonphilantropi.id saya izin screen share ya teman-teman ya screen share ini karena saya akses di PC ini adalah tampilan PC tampilan mobile juga ada tersendiri dan tadi ada pertanyaan terkait dengan aplikasi kalau ada aplikasi sendiri kami masih tahap pengembangan teman-teman insya Allah doakan aja biar cepat terilis jadi teman-teman sampai detik ini teman-teman bisa akses di rewonphilantropi.id untuk dashboardnya masing-masing nah yang pertama teman-teman lakukan adalah klik masuk atau login dulu ya teman-teman ya karena saya juga bagian dari RFI saya juga punya akun RFI nah baik langsung aja nih teman-teman tadi mas Pajar sudah menjelaskan teman-teman punya hak untuk menjualkan program ACT kita sebut menjual adalah marketing marketing menjual atau marketing ada dua jenis ya teman-teman ada marketing secara online atau marketing secara offline nah yang pertama saya akan jelaskan adalah marketing secara online dulu nih teman-teman marketing screen share saya aman ya Mbak Dea Mas Pajar aman oke yang pertama adalah marketing secara online nah yang tadi Mas Pajar jelaskan terkait dengan link afiliat atau link referral nah cara mendapatkan link referral ini teman-teman di menu RFI ini ada program ada menu program klik disini ada dua menu ada program pilihan dan program tersimpan nah yang pertama teman-teman akses adalah program pilihan nah program pilihan ini adalah seluruh program yang ada di platform crowdfunding kami di Indonesia Darmawan ACT nah disini teman-teman bebas mau pilih program mana aja kayak gitu nah kalau tadi Mas Pajar sempat menjelaskan terkait dengan kenali targetmu nah misalkan saya tahu nih saya mau men-share program salah satu program ke Mbak Dea nah saya tahu nih Mbak Dea ini adalah tipikal orang yang akan berdonasi di program di program rumah misalkan di program pembangunan nah maka saya akan pilih salah satu nih misalkan ini saya memilih program rumah miring Pak Sahri bantu rumah miring Pak Sahri misalkan nah cara men-share bagaimana cara men-sharenya mudah sekali teman-teman disini ada teman-teman mau men-share siapa Facebook Twitter atau Whatsapp nah familiarnya via Whatsapp misalkan saya pilih lah Whatsapp di klik lah Whatsapp nah secara otomatis akan diarahkan ke home Whatsapp nih teman-teman iya nih ini 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 agak lama internetnya terima kasih disuruh asar dulu kali terima kasih pulang lagi ya teman-teman ya cara men-sharenya adalah ketika teman-teman sudah memilih salah satu program nih baik ini bisa kan bantu keluarga plus sejajah terasa tim soman bersama influencer kami misalkan Aisyahara apa nih atau program manapun bisa kan nah dipilih lah program ini klik share via Whatsapp misalkan terus saya mau share ke salah satu grup WA saya misalkan di-share lah ke grup WA ini terus di-klik nah ketika nah ini adalah tampilan ketika teman-teman mau klik link referralnya nah ini adalah judul judul programnya ini adalah deskripsi singkat programnya dan ini adalah link referralnya yang tadi Mas Pajar sudah singgung sedikit nah link referral ini jangan teman-teman berubah ini sudah by system IT kami nah narasinya ini narasi inilah yang bisa teman-teman berubah begitu nah ketika ada misalkan saya mencari ini di grup WA saya terus ada salah satu kerabat saya mengklik link ini misalkan di-kliklah link ini secara otomatis kerabat saya yang mengklik link itu akan diarahkan ke Home Indonesia Dermawan terus dia akan membaca judul programnya dan deskripsi lebih jelas atau seluruh deskripsinya nah ketika saudara saya kerabat saya mengklik link ini oke ini saya mau berdonasi untuk program ini kliklah sedekah sekarang secara otomatis akan muncul referensinya Ari karena tadi melalui link referral saya nah disini akan muncul Ari nah begitu juga dengan link referralnya teman-teman nah terus ketika nanti si donatur bertransaksi nih oke saya siap berdonasi saya masukkan jumlah donasinya sebagai donatur misalkan saya masukkan jumlah donasinya nama lengkap donaturnya terus emailnya nomor teleponnya terus saya memilih transaksi diapa misalkan via VA Beni Syariah misalkan nah terus ketika si donatur ibaratnya dia check out ya teman-teman dia mengklik sedekah sekarang secara otomatis invoice-nya akan terbentuk nah ini teman-teman dan ini adalah nominal yang harus ditransaksikan maksudnya nominal sesuai donasinya dan ini nomor rekeningnya yang harus didonasikan atas nama Indonesia Dermawan nah terus tadi ada disinggung juga soal terkait dengan pencapaian bagaimana teman-teman tahu nih seberat ibarat marketing online ini kan menyebarkan link referral nah tentunya dengan menyebar link referral nanti berhubungan dengan link referral ya teman-teman dan teman-teman mau mengetahui seberapa besar sih efektivitas dari link referral ya teman-teman berapa banyak orang ya berdonasi atau bertranslasi di link referral ya teman-teman nah ini kan tadi saya check out ya akhirnya saya tinggal transfer aja nih teman-teman saya sudah bersedia untuk berdonasi ini adalah nomor invoice-nya cara ngeceknya gimana efektivitasnya teman-teman cek kembali lagi ke menu kembali lagi ke dashboard cek di menu dompet cek di data transaksi nah data transaksi ini adalah kesuluhan pencapaiannya teman-teman disini ada nomor telepon membernya atau donaturnya ada nomor telepon donaturnya tanggal transaksinya tanggal check out-nya dan termasuk invoice-nya kita cocokin ya teman-teman ya invoice-nya U6F belakangnya disini terjatuh U6F jadi secara otomatis closing-nya teman-teman akan muncul di dashboard ini di data transaksi secara otomatis begitu teman-teman disini transaksinya status bayarnya belum bayar nah kalau misalkan saya sudah bayar disini statusnya akan sudah bayar kalau misalkan saya sudah bertransaksi ini sudah transfer nah sini secara otomatis statusnya akan sudah bayar begitu nah terus dari keseluruhan ini kan pasti ada yang belum bayar ada yang sudah bayar nah untuk yang terasa berarti awal itu enggak yang nyala-nyala bisa dimatin ya bantu awal mute saya mute oke selanjutnya teman-teman ya disini di dompet menu data transaksi adalah untuk melihat pencapaiannya teman-teman nih seberapa efektif sih saya menyebar link misalkan saya menyebar link di salah satu grup WA yang isinya 50 orang nah dari 50 orang itu berapa banyak sih saya mendapat donasi minimal check out gitu nah disini ada nomor telepon membernya nih ada nomor telepon donaturnya Fon nah disini ada status bayarnya belum bayar nah disini teman-teman bisa memfollow up sendiri dengan bahasa yang ahsan misalkan oh saya tahu nih nama nama donaturnya om saya nah tinggal saya komunikasikan bagaimana bahasa sebagai keponakan ke om gimana untuk menjelaskan om ada donasi ya mau donasi ya program ini bisa cepat kapan nih om bisa transfer kapan nih kayak gitu intinya bagaimana teman-teman menjelaskan dengan bahasa yang ahsan terkait dengan tadi follow up follow up ke donaturnya begitu kemudian kalau misalkan teman-teman merasa ini donaturnya asik nih bisa di maintenance nah itu bisa teman-teman maintenance untuk dia melakukan donasi harian atau dia melakukan donasi rutin seperti itu nah ini adalah salah satu cara untuk marketing online nah terus tadi disinggung juga sama mas wajar terkait dengan etalase produk nah itu kan kalau tadi kami di pusat ini menyebutnya dengan one shoot one closing artinya kami atau saya hanya menawarkan satu program misalkan ke mbak Dea nah otomatis mbak Dea gak bisa milih program lain dong nah terus bagaimana caranya kalau kita atau saya pribadi mau menawarkan beberapa program ke mbak Dea nah caranya adalah teman-teman klik lagi di menu program klik lagi di menu program pilihan nah teman-teman pilih programnya nih mau program dimana dia nih mau dimasukkan ke etalase nya teman-teman nah setelah saya mau masukkan program ini bantu keluarga prasajetera masukkan klik di masukkan etalase program terpilih di klik teman-teman secara otomatis disini akan muncul notif has insert successfully nah disini terus teman-teman bisa cek dimana etalase nya di program tersimpan program tersimpan ini adalah etalase nya teman-teman jadi kalau tadi kan once upon closing kalau ini adalah beberapa etalase atau beberapa program dalam satu etalase yang program itu adalah teman-teman pilih yang siap untuk teman-teman share dan disini saya sudah memilih 65 program begitu teman-teman kemudian cara men-share nya bagaimana nah cara men-share nya adalah teman-teman kembali ke menu dashboard di menu dashboard ini nah disini ada link etalase program terpilih nah ini adalah link seluruh program yang teman-teman pilih begitu disini terangkum disini semua nah cara men-share nya seperti biasa mau share via apa whatsapp facebook atau twitter yang familiar via whatsapp di kliklah logo whatsapp nya secara otomatis akan tersinkronkan dengan whatsapp nya teman-teman terus saya kembali share lagi ke grup keluarga misalkan nah terus ada kerabat saya memilih program atau membaca ini judulnya ini deskripsi nya teman-teman bisa rubah narasinya ini link referral etalase nya teman-teman dan ketika nanti ternyata ada kerabat saya memilih program di kliklah etalase di kliklah link nya secara otomatis akan diarahkan ke etalase nya teman-teman seluruh program yang sudah teman-teman pilih begitu nah terus ternyata kerabat saya memilih salah satu program dukung santri pengawal Quran dengan wakaf Quran dan kursi khusus dia kerabat saya memilihlah program ini dan siap berdonasi untuk program ini di kliklah program ini nah secara otomatis akan muncul referensinya teman-teman kalau saya karena tadi pakai etalase saya akan muncul referensi Ari begitu teman-teman dan seperti biasa ketika nanti diisi lah angkanya donasinya berapa terus nominalnya berapa metode pembayarannya apa ketika si donatus tidak mengklik wakaf sekarang secara otomatis yang tadi akan terbentuk invoice-nya dan teman-teman bisa melihat di menu dompet data transaksi dan akan terukur di sini teman-teman berapa sih pencapaian saya berapa sih yang sudah bayar dan belum bayar nah begitu teman-teman nah terus teman-teman kan di sini sudah kami mudahkan terkait dengan pencapaiannya akumulasi akumulasi kalau tadi mas Fadjar sudah jelaskan terkait dengan kafalah kafalahnya atau fee-nya teman-teman bisa cek di menu dompet di history fee nah history fee ini adalah seluruh pencapaiannya teman-teman dengan status sudah bayar jadi kalau si donator sudah menyelesaikan transaksi dan statusnya sudah bayar nah ini secara otomatis akumulasi di sini nah di sini secara otomatis fee-nya akan sesuai dengan presentase yang sudah dijelaskan sama mas Fadjar di sini akan muncul presentasenya nah di sini akan muncul fee dalam proses pencairan jadi ini karena sudah ada beberapa yang dicairkan jadi ini ada fee saya ini yang belum dicairkan sebesar seribu rupiah kayak gitu nah di sini secara otomatis dalam 1-2 pekan secara otomatis tim finance kami akan menarik data dan akan dimasuk ke dalam pengajuan pencairan kafalah nah di sini fee dalam proses pencairan artinya fee-nya sudah di finance kami nih nah terus dalam 3-4 hari ke depan akan terdistribusi atau fee dicairkan nah fee atau kafalah dicairkan melalui up lah fee atau kafalah dicairkan melalui aplikasi ActionPay teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play Store atau Apple App Store nah setelah teman-teman download aplikasinya terus teman-teman jangan lupa mensinkronkan antara aplikasi ActionPay dengan dashboard member RFI-nya teman-teman masing-masing dengan dashboard-nya masing-masing gimana cara mensinkronkannya cara mensinkronkan antara aplikasi ActionPay dengan dashboard-nya adalah teman-teman cek di menu pengaturan cek di ActionPay nah di sini seperti teman-teman harus meng-input jadi nomor ActionPay dan pastikan nomor handphone yang didaftarkan harus sama dengan nomor handphone yang didaftarkan untuk Asian Pay tujuannya apa? tujuannya adalah untuk mengundahkan kami dalam proses verifikasi data, begitu teman-teman kalau bisa kan teman-teman ada halangan nih, ternyata enggak enggak sama, itu enggak masalah, cuman nanti mungkin ada beberapa dari tim kami akan konfirmasi ulang ke teman-teman ada yang menghubungi, betul enggak? karena ini kan terkait dengan kafalah ya teman-teman artinya ketika kafalah itu sudah ditunaikan, terus tiba-tiba teman-teman memplan, loh itu bukan Asian Pay saya itu Asian Pay saya nomor yang ini, kayak gitu, nah itu tidak bisa di refund, artinya tidak bisa diputerkan, kayak gitu, karena kami mentransfer atau mentransferkan kafalah sesuai dengan nomor Asian Pay yang teman-teman konfirmasi di dashboardnya masing-masing, seperti itu caranya mudah teman-teman tinggal di menu pengaturan, klik Asian Pay, nanti di menu Asian Pay ini teman-teman akan diminta untuk meng-input nomor handphone yang didaftaran di Asian Pay dan nama-nama di Asian Pay-nya, begitu sampai sini, marketing secara online atau marketing affiliate, ada pertanyaan teman-teman? sebelum kita lanjut ke marketing secara offline, mungkin saya baca ya sedikit izin leps ya, silahkan sudah transfer dan belum bayar itu gimana? baik, terkait dengan mas Reza Pahlevi mas Reza ini mungkin mas Reza bisa koordinasi ke PIC RFI Cabang Gogor itu biasanya dengan mas Wawan nanti mas Wawan akan koordinasi sendiri nih ini asalkan invoice-nya terbentuk ya mas Reza jadi melihat invoice-nya adalah di data transaksi nah asal invoice-nya terbentuk di dashboardnya mas Reza Pahlevi nih insya Allah nanti dari tim IT kami akan mencek secara sistem di data transaksi kami ada kendala apa atau apa gitu nanti kalau dan sebenarnya status transaksi itu ditunggu aja mas Reza 1x4 jam karena di sistem data kami kan ada beberapa transaksi nah mungkin di sistem backend IT kami ada mencocokkan transaksi dulu nih antara invoice dengan nilai transaksinya seperti itu dan nanti kalau misalkan memang ada bukit transfernya mungkin nanti dari tim finance atau IT kami itu nanti akan menyesuaikan insya Allah itu gak lama kok prosesnya butuh 1-2 hari dari tanggal selesai transaksi ya begitu gitu mas Reza Pahlevi terkait dengan marketing online maaf problemnya apa ya kalau sampai apa gak ter apa statusnya itu masih belum bayar apa karena transaksi antar bank atau memang ada kode unik yang tidak dimasukkan nah betul bisa jadi mas Reza ada kode unik yang tidak dicantumkan bisa jadi itu jadi misalkan transfer ketika kita cekot kan biasanya ada kode uniknya tuh kalau transfer bank transfer ya nah biasanya kalau misalkan donator transfer bulat nih harusnya 10.013 tapi transfernya bulat dia 10.000 aja nah otomatis kan di sistem kami gak bisa mencocokkan nominal dan invoice ya mas Reza ya mungkin di teman-teman yang eksperbankan juga mungkin paham tuh nah itu agak karena kami juga harus dari tim finance kami juga harus mencocokkan antara jam jam invoice jam invoice dengan jam transaksi jadi misalkan jam catak invoice jam 10.05 mungkin transfernya jam 10.08 nah itu mungkin masih bisa kami masih bisa kami cocokkan tuh datanya tuh masih bisa kami klinkan cuman yang jadi masalah adalah ketika invoice tercetak tanggal 11 tapi di transfernya tanggal 15 atau tanggal 20 misalkan yang akan jadi trouble di Mbak Dian tolong dikuncikan Mbak Dian gak apa-apa di mati sebentar nah itu yang akan itu yang akan jadi kendala itu yang akan jadi kendala untuk mencocokkan histori transaksinya begitu begitu sih tapi kalau misalkan selama masih ada bukti transfernya mungkin bisa konfirmasi aja ke PIC RFI cabang Bogor atau RFI cabang masing-masing atau mungkin ke CS layanan kami aja nanti dibantu sama CS kami begitu kemudian ada pertanyaan lagi oke saya lanjut aja nih teman-teman karena mungkin mempersingkat waktu ya pasti teman-teman juga mau mas Ari mas Ari lanjut mas Ari kalau kode unik itu menyangkut dengan program atau menyangkut dengan si nasabah sendiri sebentar saya lanjut lagi ke marketing offline karena nanti pas praktek marketing offline itu nanti ada kode unik oke saya lanjut dulu ya mas Afwan ya oke oke baik selanjutnya adalah terkait dengan marketing offline nah marketing offline ini biasanya kondisinya kalau tadi Mas Fajar sedikit menjelaskan terkait dengan menggalang donasi misalkan menggalang donasi terus teman-teman ada kotak donasi kecelengan donasi dan sebagainya nah atau ada misalkan saya punya rekan kerja Dea nah saya menawarkan salah satu produk tapi Mbak Dea ini nggak mau berkata terkait dengan marketing offline teman-teman oke selanjutnya kalau misalkan nih saya 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 menawarkan produk kemanusiaan ke Mbak Dea menawarkan untuk beronasi ke Mbak Dea nah terus Mbak Dea ini menitipkan uang cash nih ke saya nih saya menerima uang cash misalkan nah itu kan sama aja dengan kita umpamakan seperti menggalang donasi itu transaksi secara offline ya teman-teman ya nah hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman menerima uang cashnya nih teman-teman dipercaya secara akatnya nah terus teman-teman bingung dong ini transfernya kemana ya nah hal yang teman-teman lakukan adalah disini ada menu donasi bank transfer nah dikliklah donasi bank transfernya diklik donasi bank transfer nah disini ada menu input identitas donatur nah disini teman-teman input nama donaturnya misalkan tadi saya dapat uang donasi dari Dea tulis disini nama Dea nah emailnya Mbak Dea terus nomor handphonenya nomor whatsapp jenis kelaminnya nah untuk provinsi kota kabupaten camatan selanjutnya ini diabarkan saja teman-teman gak perlu diisi ini gak wajib diisi nah terus disini ada menu pilihan donasi pilih mau pilihnya pasti campaign offline terus pilih yayasan nah tadi kan saya menawarkan produk kemanusiaan ke Mbak Dea saya saya ngomongin ngomong ke Mbak Dea Mbak Dea mau donasi program Palestina gak nah Mbak Dea menitipkan oh iya nih saya nitip ya 100 ribu nah berarti kalau program kemanusiaan itu masuknya ke ACT begitu juga kalau misalkan saya ternyata berhasil menegok program kurban berarti saya pilih global kurban begitu dia selanjutnya wakaf zakat begitu nah terus karena saya menerima uang cash nih saya lihat di seliling saya atau saya punya mobile banking apa nih misalkan saya punya mobile banking BCA semoga maka saya akan mentransaksikan itu secara BCA nah saya lihat metode pembayarannya apa berarti saya metode pembayarannya BCA atau misalkan misalkan saya MyBank atau BNI saya kliklah BNI atau MyBank nah terus pilihan programnya karena tadi saya program closingnya aja program Palestina maka saya pilih disini program Palestina Solidaritas Palestina misalkan oke terus masukkan atas namanya nih atas namanya misalkan DEA nah terus jumlah donasinya berapa jumlah donasi yang diberikan yang dititipkan diamanakan ke saya seolah-olah 10.000 rupiah oke dan disini di internet donator ini teman-teman pastikan yang di input adalah nama donator dan email donator ya teman-teman jangan nama atau nomor email atau nomor handphone ya teman-teman karena nanti di data center kami akan terbaca berarti itu yang berdonasi adalah teman-teman bukan donaturnya teman-teman begitu terus disini setelah di input programnya apa atas namanya siapa jumlahnya berapa 10.000 misalkan disini di menu aksi teman-teman klik plus disini tanda tambah terus disini klik save jadi setelah klik plus klik save ketika sudah mengklik save menyimpan data nah secara otomatis itu akan disimpan di data kami nah terus teman-teman bertanya dimana ini nomor handphonenya nomor handphonenya teman-teman bisa cek di dompet di data transaksi nah disini tadi ya tadi saya sudah input nama donaturnya testing langsung hapus aja nah disini teman-teman cara ngecek nomor rekening gimana cara ngecek nomor rekeningnya adalah teman-teman klik di menu detail nah di menu detail ini teman-teman bisa ngeliat nih nomor rekeningnya jadi saya karena dititipkan amanah sama Mbak De nah terus saya harus bertransfer sesuai dengan kode unik nah kode unik ini tadi ada pertanyaan kode unik ini terbentuk di setiap transaksi mas jadi ini random bukan mengikat si donatur atau si program tapi ini random jadi misalkan sekarang saya dapat kode uniknya 11 nanti kalau misalkan saya transaksi lagi pasti saya dapat kode uniknya bukan 11 ya itu ataupun dari bank transfernya kayak gitu nah ketika nanti saya transfer nih sesuai kode unik 10.011 nah disini dalam 1 kali 24 jam statusnya akan sudah lunas nah tapi ketika saya transfernya bulat nih 10.000 nah terus saya nggak ada bukti transfernya nah di sistem kami mungkin terbaca amanahnya tersampaikan nih teman-teman terhimpun di donasi sesuai dengan program yang dimaksud sama si donatur tapi secara sistem di dashboardnya teman-teman disini statusnya akan belum lunas terus kenapa? karena di sistem kami tidak membaca antara invoice dengan nominal yang di transfer dan bank transfernya begitu jadi taruh lah yang transfer ke bank BI Syariah ini kan ada lebih dari 100 transaksi dengan nominal 10.000 nah otomatis disini kami juga harus menyesuaikan dengan tanggal dan jam transaksi nah kalau misalkan kami cocokkan nih tanggal transaksi 19 tapi jam transfernya jam 2 kan itu gak mungkin ya karena invoice-nya aja terbentuk jam 3 kayak gitu jam 3 lewat 37 nah itu nanti kami harus cari transaksi satu-satu nah itu yang menyebabkan kami di finance dan IT akan manual begitu teman-teman maka teman-teman diharapkan donatornya harus transfer sesuai kode unik begitu tapi kalau misalkan transfernya tidak sesuai kode unik nih terus teman-teman sudah follow up di History V teman-teman sudah follow up di data transaksi teman-teman sudah follow up ke nomor telepon member donaturnya Afwan ini sudah transfer ya kalau sudah transfer boleh minta bukit transfernya untuk kami konfirmasi ke tim terkait kayak gitu atau mungkin teman-teman bisa menjelaskan dengan bahasa yang asan terkait dengan bukit transfer misalkan nah ketika nanti sudah mengeluarkan bukit transfer nah otomatis teman-teman tahu nih trouble-nya oh ternyata transfer tidak sesuai kode unik nih yaudah hal pertama yang teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa konfirmasi ke tim layanan kami ke customer service kami gimana nomornya nomornya jadi ketika teman-teman buka web Leroyan Kulantar Bedad ID di paling bawah ini ada nomor layanan kami handphone nah ini nomor WA-nya insya Allah aktif dan responsif teman-teman jadi nanti kendala teman-teman terkait dengan transaksi itu secara otomatis akan dibahas juga sama tim layanan kami begitu terkait dengan marketing offline ada pertanyaan mau tanya jika handphone saya tidak bisa mengakses aplikasi ActionPay itu bagaimana ya apa bisa via web tidak bisa mengaksesnya bagaimana ya Pak karena kalau dari kami dari tim IT-nya ActionPay minima RAM 1GB juga sudah bisa download dan sudah bisa akses aplikasi ActionPay sih Pak atau mungkin aplikasi ActionPay-nya bisa di-download dulu dipakai handphone saudaranya gitu nah habis itu nanti segera konfirmasi di sini terus nanti ketika nanti Bapak merasa ada closing terus merasa sudah konfirmasi di sini nih aplikasi ActionPay-nya nah terus sudah melakukan pengecekan nah terus teman-teman kan dalam 1-2 pekan itu kan akan didistribusi ya kafalannya ya bisa teman-teman login lagi di aplikasi ActionPay-nya untuk mengecek nih apakah kafalannya sudah di-transfer gitu biasanya keuntungannya teman-teman mendownload aplikasi ActionPay adalah ketika nanti ada kafalan yang masuk nih nah itu ada notifikasinya sih di Jerman di Jerman di Tane gitu terus ada pertanyaan lagi izin menurut oke ada pertanyaan lagi teman-teman handphone saya dari Kamboja baik terima kasih infonya wah jauh juga nih Mas Anggoro mau tanya jika oke oke mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan marketing online dan offline terus cara share program secara online link affiliate cara mendapatkan link affiliate terus cara men-share seluruh program atau etalase bagaimana teman-teman ada pertanyaan insya Allah cukup ya teman-teman ya kalau cukup mungkin dibuka sesi tanya-jawab atau kembalikan ke Mbak Dea tetap ada Mbak Dea Alhamdulillah jumpa kembang saya mahasiswa hari panjang kali ya pembahasannya karena ini teman-teman juga harus diti ke pesisiannya nanti kalau misalnya ada kendala pada saat praktek nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala saat praktek silahkan konfirmasi ke nomor kasama servis kami dengan saya sendiri nantinya itu saya kirimkan di chatbox atau mungkin teman-teman bisa konfirmasi langsung cabang terkait jika teman-teman sudah masuk group whatsappnya nanti kalau belum boleh request ke nomor tersebut di chatbox ya mungkin sampai sini teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang masih mau bertanya nih terputar RFI sistemnya dan sebagainya bisa dikirimkan pertanyaannya di chatbox atau raise hand bagaimana oh ini khusus kupang tolong diarahkan oke oke nanti kalau kupang mungkin saya arahkan ke cabang mataran insyaallah nanti bisa kalau memang mau masuk groupnya silahkan request ke nomor admin oke ini ada dari Adi Munandar mohon izin bertanya status kami marketingnya terus kalau untuk kegiatan penyaluran sumbangan bagaimana mungkin boleh dibantu Mas Pajar dijawab baik bismillah Mas Adi Munandar aku RFI Mamuju mohon izin bertanya disini status kami marketing seperti yang saya jelaskan kita di ACT punya namanya MRI masyarakat relawan Indonesia dimana itu bergerak relawannya tidak hanya di relawan rescue relawan implementasi relawan distribusi relawan pendidikan relawan medis tapi kita disini fokusnya adalah di filantropi seperti yang dijelaskan dari awal seperti itu fokusnya adalah marketing filantropi betul posisinya sebagai marketing dari ACT seperti itu terus kalau untuk kegiatan penyaluran sumbangan untuk distribusi atau implementasinya itu dilakukan atau dilaksanakan oleh ACT Cabang dan maupun ACT Pusat jadi misalkan ada donatur teman-teman disini yang bangun sumur wakaf misalkan Mas Muhammad Anggara misalkan punya donatur yang donasi untuk pembangunan sumur wakaf untuk proses reportnya bagaimana itu bisa nanti implementasinya itu dilaksanakan oleh ACT Cabang atau laporannya bisa dibantu oleh ACT Cabang nantinya laporan itu bisa diberikan kepada donaturnya tapi tidak harus dijanjikan seperti itu seperti itu Mas atau Bapak Adi Munandar dari RFI Memuju terima kasih baik ada pertanyaan dari Mbak Yulia Anggreni setiap cabang RFI ada grup whatsappnya atau gimana ya kalau ada grup whatsapp cabang Lubuk Kelinggau Sumatera Selatan saya mau setahu saya kalau Sumatera Selatan sekarang Lubuk Kelinggau belum menyetorkan grup link WA grupnya nanti kami mintakan sekarang Mbak Yulia tergabung tergabung gak di WA grup ACT Sumsel atau Palembang boleh bersuara atau boleh jawab di chat Mbak Mbak Yulia sekarang sudah masuk oh belum juga ya oh nanti bisa dibantu silahkan di chat Mbak Dea di bit.ly di klik bit.ly.admin itu nanti akan langsung direct ke WA di chat saja Mbak Dea nanti Mbak Dea bantu untuk input atau beritahu PIC cabang terkait agar masuk ke grup whatsapp domisili atau ACT cabang di mana teman-teman terdaftar misalkan ada teman-teman yang terdaftar langsung melalui relawan filantropi.id bukan melalui link registrasi cabang nah itu teman-teman bisa dipindahkan ke domisi cabang sesuai daerah atau domisili teman-teman terdekat seperti itu nanti kita sedang dengan tim IT juga sedang develop sedang pengembangan dashboardnya di mana nanti ketika teman-teman tergabung misalkan baru tergabung itu ada semacam link untuk masuk ke WA grup wilayahnya jadi tidak perlu diberitahu PIC seperti itu teman-teman tinggal login dan klik link gabung whatsapp RFI ACT cabang seperti itu insyaallah teman-teman kita disini juga akan melakukan proses absensi keberlanjutan dari agenda kita ini yaitu kalau dari agenda terpusat insyaallah kita akan mengadakan kelas-kelas upgrading kelas-kelas untuk menambah wawasan dan skill para member RFI dilaksanakan secara gratis yang insyaallah kita akan dipandu dibina dan berikan materi oleh para ekspertis di bidangnya Alhamdulillah dua pekan yang lalu dan kemarin kita sudah melaksanakan dua kelas RFI tentunya teman-teman nantinya juga bisa ikut dan jangan lewatkan karena ini akan mendapatkan teman-teman akan mendapatkan sertifikat digital karena sudah mengikuti agenda tersebut dengan syarat mengikuti minimal empat kali kelas upgrading nah seperti itu jadi tetap pantengin tetap update informasi mengenai RFI baik itu melalui WA grupnya sebagai media komunikasi dan melalui media sosial instagram relawan.vilantropi jadi kalau ada teman-teman di sini belum daftar atau belum follow relawan instagram relawan RFI silahkan follow untuk mendapatkan update informasi terkait RFI dan program-program ACT seperti itu ya sambil kita menjawab pertanyaan silahkan teman-teman melaksanakan absen melakukan absensi dengan klik link yang ada di chatbox teman-teman bit.ly absensi batch 21 silahkan diklik dan diisi absensinya bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas sosialisasi member baru pada hari ini ada pertanyaan juga dari Pak Adi Munandar kalau untuk program sumbangannya ini yang ditentukan dari pusat saja atau bisa referensi dari kami misal kami mendapatkan ada pembangunan masjid yang butuhkan bantuan apabila masukkan ke dashboard program oh baik Pak Adi Munandar seperti yang kita jelaskan jika ada ada referensi program dari member nah itu perlu disampaikan kepada cabang dulu stepnya seperti itu biar cabang tahu kalau ada program lokal yang ingin dinaikkan oleh ACT tersebut jadi teman-teman cabang nanti yang akan membuatkan program tersebut nantinya baru bisa dimasukkan ke dashboard seperti itu Mas Adi atau Bang Adi dari Mas Fahri mau nanya kalau ada yang dimasukkan harus download ActionPay kalau donatur kalau donatur dia tidak wajib nah tidak wajib melalui ActionPay ActionPay di di form itunya itu hanya sebagai media atau metode pembayarannya saja yang bisa dia pilih yang harus download ActionPay itu adalah member teman-teman RFI karena nanti rewardnya akan ditransfer melalui ActionPay masing-masing seperti itu Nah silakan bagi yang bagi yang bagi yang belum melakukan absensi silakan mengisi form absennya dan diklik di chat di chatbox itu sudah muncul silakan diklik linknya dan diisi form absensinya silakan teman-teman ini ada juga nih Fajar RFI Padang salam kenal udah Fajar Ambojo dari Padang udah salam kenal udah ya salam kenal salat ini udah siap insyaallah sebentar lagi kita akan close ya teman-teman ya silakan diisi absennya terlebih dahulu insyaallah bisa Pak Fermi silakan Pak Fermi boleh WA badaya di linknya nanti boleh dikirim lagi ke Pak Fermi aja boleh nanti untuk recordingnya Pak Fermi bisa dikirimkan nantinya bisa diakses kembali oleh Pak Fermi ya benar M. Taufik Baleti harus follow IG dulu biar tidak ketinggalan kelas-kelas upgrading kita jadi teman-teman alur manajemen pengelolaan RFI dari kita yaitu secara terpusat kami juga memantau teman-teman secara keseluruhan by sistem dan koordinasi dengan ACT cabang seperti itu kalau ada teman-teman yang kedua yang kedua maaf yang kedua cabang tetap juga harus mengkoordinasi teman-teman RFI yang sudah tergabung di masing-masing cabang mereka wajib untuk memberikan pembinaan sosialisasi dan berbagai teknik baik itu teknik closing dan terkait teknik sistem cabang juga bertanggung jawab atas RFI-nya masing-masing seperti itu jadi jangan sungkan untuk mampir ke cabang seperti itu karena beberapa teman-teman kita juga sudah cukup cukup aktif di cabang sudah cukup cukup banyak mempunyai member bagi head of RFI-nya seperti itu teman-teman jadi jangan ragu jangan bimbang seperti itu jangan malu-malu untuk main ke cabang nah mungkin sekilas mas Ari kita bisa kasih lihat top member kita ke teman-teman RFI silahkan mas Ari ini aja yang nanti tampilin ini aja dari dashboard aja oke nantinya screen sambil diisi absennya teman-teman oke saya simskir teman-teman ini adalah top member RFI screennya kelihatan ya teman-teman semoga ini bisa memotivasi menguatkan ikhtiar dan menyemangati teman-teman RFI ini adalah 10 top member RFI nah ini adalah total disini adalah inilah nama-namanya ini adalah total total perolehan RFI selama mereka bergabung bersama RFI nah ini adalah mas Tobri bergabung adalah RFI atau agen filantropi dari ACT Tangerang Raya ada pak Sapa Taufik itu dari ACT Surabaya mbak Ulfah Kunia dari Aceh pak Mukalim dari ACT Surabaya juga pak Arpen dari Bekasi kalau gak salah ya terus juga mbak Istantin India Purwidiati itu dari ACT Surabaya mas Irsan dari Bandung rumah kepemimpinan Bogor terus juga ada mbak Dini MRI Jaksal dan pak Agus Surharyadi dari Keupaten Bekasi kalau gak salah seperti itu ini teman-teman bisa kita lihat ini adalah total perolehan donasi yang dikumpulkan oleh teman-teman RFI sejak awal RFI launching seperti itu nah ini sumber donasinya bisa teman-teman lihat mudah-mudahan dengan bergabungnya teman-teman bersama RFI semakin menguatkan ikhtiar dan cita-cita lembaga kita aku cepat tanggap untuk mewujudkan bangsa dan peradaban yang dermawan seperti itu tentunya mereka sudah memiliki donatur yang banyak database yang banyak dengan cara dan metode mereka sendiri seperti itu ada yang bergerak secara offline ada yang bergerak secara online memakai digital marketing iklan digital digital ads menggunakan SEO Google Ads sedikit berbayar cuman hasilnya cukup signifikan jika memiliki strategi dan menguasai penguasaan terhadap digital marketing baik silakan yang belum mengisi absen isi absen terlebih dahulu dan follow instagram relawan.filantropi agar tidak ketinggalan informasi terkait RFI seperti yang kita jelaskan teman-teman semua RFI akan terus di develop RFI akan terus di kembangkan dan dibesarkan ini nantinya teman-teman bisa menjadi SDM atau staff organiknya ACT tentunya dengan syarat dan ketatuan berlaku seperti saya jelaskan sabar konsisten dan tetap berkontribusi aktif fokus bukan tidak hanya pada target yang kita buat sendiri tapi fokus pada kebaikan atau informasi yang kita sebarkan seperti itu ada raise hand dari Pak Muhammad Hibni Al-Farisi jika ada yang ingin ditanyakan silakan Pak Muhammad Hibni Al-Farisi sebelum kita masuk ke sesi closing penutupan karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih kurang kita sudah bersama selama 2 jam seperti itu silakan Pak Pak Ibet dari RFI Bone silakan Pak salam kenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya yang saya tanyakan Pak karena mungkin saya baru di RFI ini ketahuan saya filantropi ini merupakan kluster dari MRI bukan betul seperti yang kita jelaskan ini bagian di payung teman-teman yang masuk di RFI ini harus masuk dulu di MRI oke flow-nya seperti ini Pak Ibet kalau ingin bergabung RFI tidak harus bergabung menjadi RFI karena segmen kita di sini semua kalangan karena semua kalangan ini bisa jadi profesional nantinya di bidang marketing kita harapkan seperti itu kalau ada yang ingin bergabung MRI juga bisa mendaftarkan diri di relawan.id atau teman-teman RFI bisa teman-teman MRI juga bisa bergabung jadi RFI nah sistem ini mewadahi teman-teman semua agar teman-teman terkontrol dan bisa dimonitoring seperti itu Pak Ibet jadi tidak wajib bergabung RFI kemudian di bagian programnya apakah nantinya di program RFI ini tidak saling mengklaim dengan program yang ada di MRI itu oh tidak tidak misalkan MRI punya program nah itu sudah dinaikkan ke dashboard ke program di RFI nah itu bisa Pak Ibet jualkan seperti itu nah perolehannya tetap itu masuk ke sebagai donasi MRI kempen MRI dan perolehannya tetap masuk ke Pak Ibet tidak ada gesekan di situ terima kasih banyak ya sama-sama Pak mohon izin ya Tafadol dengan siapa Bang Bang Izan dari Kabupaten Tasikmalaya oke salam Kang ya selamat sore ya selamat sore izin Kang mau bertanya kalau misalkan nih kami kan banyak di bawah relawan itu ada sekitar 20 lebih lah yang saya rekrut untuk masuk ke MRI nah boleh gak misalkan dari MRI ini ada yang tidak daftar di RFI atau memang kita harus terdaftar dulu ke RFI gitu kan nah sementara yang mereka tahu katanya dari misalkan dari kabupaten itu gak boleh masuk ke daerah luar provinsi atau memang kita ini seluruh Indonesia boleh gitu mengadakan aksi gitu Kang baik ini kalau untuk MRI nah ini sesuai dengan arahan dari Abu Panglima ya Abu Panglima kita nah itu nanti teman-teman MRI juga ikut bergabung bersama RFI nah ini hanya daftar di sistem saja Kang Nizam seperti itu nah kalau untuk apa cakupan atau skup pergerakan kita itu tidak dibatasi nah misalkan Kang Nizam dan teman-teman MRI ingin melakukan penggalangan dana nah seperti itu misalkan untuk bantuan bencana di satu daerah gitu nah itu bisa dilakukan dengan tim-tim MRI nah kempennya bisa dibuatkan atau menjualkan program yang sudah ada melalui dashboard nah seperti itu nah misalkan donaturnya dari luar daerah Tasik Malaya itu tidak masalah gitu itu tidak akan mengambil wilayah atau cakupan donatur cabang yang bersangkutan seperti itu karena bebas gitu ya kita mengadakan betul nah cuman kalau untuk agenda implementasi tentunya itu ditentukan oleh cabang tinggal pergerakan teman-teman di filantropi dan marketingnya saja nah itu tidak tidak ada cakupan batasan wilayah seperti itu Kang Nizam ya siap syukuran Kang ya Afwan Kang Nizam sehat selalu tetap semangat Kang amin amin siap ya mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman terkait sistem yang diragukan mungkin ada yang mengganjal di hati semoga dengan bergabungnya teman-teman tetap istiqomah teman-teman insyaallah nantinya banyak yang hal-hal baru hal-hal yang sangat bermanfaat bisa teman-teman dapatkan nah selain nanti bisa bergabung menjadi RFI teman-teman juga bisa mendaftarkan diri menjadi MRI seperti itu teman-teman juga bisa nantinya ikut aktif di berbagai kegiatan ACT nah jadi tidak hanya di marketing filantropinya saja teman-teman bisa ikut dengan cabang implementasi wah saya ikut ada ada implementasi hari Jumat misalkan nah itu teman-teman bisa ikut nantinya dengan teman-teman cabang banyak seperti itu teman-teman cabang yang membawa RFI-nya ikut implementasi juga seperti itu jadi dapatlah teman-teman di sini bonding ikatan yang bagus antara teman-teman RFI dengan ACT cabang nah itu tetap kita pantau dari pusat juga teman-teman cabang juga kita pantau dan kita monitoring pergerakannya ada pertanyaan lagi silahkan Afwan Mas Budi Santo khair khair insyaallah sebentar lagi kalau tidak ada pertanyaan insyaallah sesi sosialisasi kita pada hari ini kita akhiri sampai kali ini saja insyaallah sesi lanjutannya akan diinfokan melalui WA Group dan Instagram amin insyaallah seperti itu teman-teman silahkan di follow Instagram bagi yang belum relawan.filantropi itu wajib di follow bagi member RFI tentunya jangan sampai yang tidak daftar RFI malah follow teman-teman yang daftar RFI dan member RFI wajib follow karena itu adalah akun Induk teman-teman akan mendapatkan informasi terkait RFI dan program-program ACT melalui akun Instagram jangan lupa juga di follow akun ACT for Humanity aksi cepat tanggap dan agar mendapatkan update update program ACT baik di dalam maupun luar negeri seperti itu insyaallah mungkin sini teman-teman masih ada yang apa namanya agak sedikit bingung nantinya kan akan banyak kreativitas yang lahir intinya mulai saja ambil experience-nya dulu nantinya teman-teman kita akan pandu dan bina juga paralel sementara itu teman-teman juga bisa tetap bergerak baik secara online maupun offline seperti itu silakan kalau tidak ada pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Dea selaku moderator Fadol Alhamdulillah Masya Allah terima kasih Mas Fajar dan Mas Ari juga terima kasih untuk mas Fajar semoga teman-teman semua bisa terdengar suaranya sudah ya baru terdengar semoga materi ini disampaikan oleh Mas Fajar dan juga Mas Ari dapat diterima dengan baik dengan teman-teman semua dan juga dapat teman-teman implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari nanti kalau misalnya ada kendala boleh silakan konfirmasi ke cabang atau juga bisa hubungi nomor admin tadi sudah saya kirimkan di chatbox di bit.ly admin.rfi jadi nanti tinggal kompet yang selesai kendalanya dan juga untuk informasi terkait agenda atau upgrading selanjutnya kami akan update melalui WhatsApp dan juga Instagram melawan pengetahuan profi jadi yang sampai ketinggalan oke teman-teman jika sudah tidak ada yang ingin tanyakan kami akhiri agenda pada sore hari ini semoga teman-teman sehat selalu dan sebelum kita akhiri boleh silahkan di open kameranya kita akan foto terlebih dahulu ya silahkan di open kameranya slide 1 dan slide 2 mungkin teman-teman beberapa sudah keluar ya oke ini slide pertama dulu dari Mas Ibet sampai dengan Mas Anjang Kata Barat ini sudah siap semuanya ya 1, 2, 3 lanjut ke sebelahnya slide kedua 1, 2, 3 oke alhamdulillah sudah oke teman-teman mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan juga kendala selama acara berlangsung kami ucapkan terima kasih tetap jaga prokesnya selama pandemi ini dan kami tutup dengan lafat alhamdulillah alhamdulillah dan doa selamat menikmati Masya Allah semangatnya ini lagi perjalanan setengah jam lagi sampai di titik semangat semangat amin amin mohon izin live mohon izin live